ini bisa ratus bisa ribuan ini peserta kita ini Jen sebanyak ya karena sebuah gereja mengajak rapat di gereja masing-masing Sikausa dan Utoba Wah bisa semua pendeta nih Kutin Iya itulah harapan kita berkolaborasi dengan apa mendukung dengan para pendeta simtua kan itu sekali karena inilah ujung tombak di lapangan ini kan Iya ujung tombak yang ada jemaat kita semua Pak Pasaribu Pak Kinson Wah ya itu ada Pak Sijen Pak Pantur silaban Oh mau kerjasama dengan trepelnya dengan usahanya di kaosan dan Utoba ya mantap itu mantap ya pantur ya Pak Edison ya belum mulai Pak saya di Samosir Pak coba disebut nama dari mana kapasitasnya apa ya ya silahkan Oh ya saya pendeta Kingston parusip di Samosir Nainggolan tentunya ya di Nainggolan eh nominasi banyak nominasi Gereja ini Pak Gereja Pentakosta Indonesia Bapak ya ya ketepatan kan dari denominasi kami kami adalah pendeta yang melayani definitif sampai kekayaan kami pun pasti tinggal di Samosir ini ya jadi perkembangan kemajuan dari Samosir dari kawasan dan Utoba ini kami selalu ikuti begitu ya salah satu beban kami selama ini bagaimana supaya betul-betul ya kemajuan ini berdampak terus ya bisa membangun masyarakat jadi kami dari sisi rohaniawan menginginkan betul-betul ini terjadi kemajuan ini yang menjadi pertanyaannya kan sebelum mungkin nanti kalau sudah kita masuk pembicara ya akan lebih apa namanya spesifik yang harus dibicarakan begitu Pak jadi beban kami untuk Samosir ini untuk kawasan dan Utoba ini salah satu yang menjadi masalah untuk bisa dipertanyakan bersama-sama nanti Oke khusus di Samosir adalah pertama penang apa namanya sampah Oh bagus sampah yang tidak bisa ditangani karena selama ini yang kita saksikan belum ada tempat penampungan sampah itu yang kedua jalan-jalan peningkatan jalan Kabupaten dulu jadi itu dari tanda tangani di sini sama apa sama Eporus Fiburian nanti kita ya ada seperti ide Bapak itu sudah tertuang di sini nanti Oh siap nah itu itu yang makanya kita kerjakan ini bersama bagaimana nanti seluruh gereja yang ada di kawasan dan Utoba kawasan dengan menteri lingkungan hidup oke bagaimana contoh di setiap gereja itu ada tong sampah tong sampah semua punya kewajipan ngambil bentuk rokok bila perlu jangan lagi merokok di gereja nah itu kami nggak izinkan merokok di sini Pak ini masih bebas kita Pak Syahat silaman Pak Syahat silaman ini salah satu pendiri kita di Komite Masyarakat dan Utoba selamat datang Pak Edison anggota DPR kita ini banyak membantu kawasan dan Utoba beliau berhubungan ya pelabuhan beliau lah penggagas itu semua ya betul terima kasih Pak Syahat kami ingat masa lalu 2009-2010 ya hanya Pak saat ini sebentar lagi mau diakat Jokowi mudah-mudahan jadi Menteri Perhubungan Halo ini sebelum kita mulai acara kita dulu kita bicara-bicara dulu barusan Bapak kita tadi menyampaikan soal tentang sampah ini juga kita bicarakan hari itu di Komisi 5 bahwasannya sampah ini sudah sangat mengganggu bukan hanya di Indonesia tapi dunia nah untuk itu sebelum kita mulai ya Pak ya kita sarankan semua kepala-kepala daerah yang ada di kawasan Danutoba itu coba serba aktif koordinasi kepada pihak Kementerian PUPR dalam hal ini cipta karya mereka sebenarnya siap dananya untuk membangun penanggulangan sampah di kawasan Danutoba cipta karya hanya sekarang lahannya itu harus ditunjukkan oleh pemerintah daerah dimana saya benar-benar yang sangat berpotensi masalah pengumpulan sampah di kawasan Danutoba itu aja benar itu itu dulu kan banyak nanti yang harus kita bicarakan sebenarnya kalau sudah mulai jadi saya cerita sedikit sebelum kita mulai ya Pak ya di Komisi 5 saya sebenarnya sudah sampaikan yang sangat-sangat dibutuhkan oleh percepatan Danutoba adalah menara-menara pandang Pak kalau saja di setiap kabupaten ada tiga menara pandang ya yang dibangun oleh Kementerian PUPR dalam hal ini cipta karya saya kira percepatan juga seperti yang apa yang kita harapkan lebih cepat itu karena memang kawasan Danutoba itu harus dipandang dari jarak jauh kalau sudah sampai dekat Danutoba itu kita lihat tidak ada ubahannya kita di persawahan biasa makanya peran pemerintah daerah dalam hal ini bupati-bupati itu mohon lebih sering berkunjung ke pihak PUPR dalam hal ini cipta karya udah saya sampaikan kok itu itu kira-kira itu nanti yang mau karena ini kita kan masalah gereja tadi ya nanti itu coba jam berapa kita Pak Manoro mulai ini rapatnya jam 2 jam 2 kesempatan ini temu kangen dulu kita Pak kabutancause-karen encagang ya iya iya udah tiga bulan kita bertapa di rumah betul-betul tapi betul-betul wadah, apa ini kita mempahatkan komunitas dan otomat kita ini salah satu contoh Pak Ketua salah satu contoh dulu ya bahwa maksud saya supaya dari pemerintah kita agak lebih sering menemui orang-orang yang sangat berkompeten di sana, contoh dulu ya saya ajukan saya ajukan monumennya Predirik Silaban jadi salah satu juga ikon di salah satu Humbang Asundutan sana menarik wisatawan, tahun ini akan jadi loh monumen Predirik Silaban di Dolok Margo sana di Humbang Asundutan itu juga bagian daripada yang saya sulini minimal 3 per kabupaten Menara Pandang itu loh iya jadi ya harapan kita ke depan Pak Sejen jangan lupa nanti karena terbatas pertanyaan di sini masukkan salah satu nama Pak Silaban bertanya kalau itu yang saran dari Pak Manurung elok kedengarannya tapi kalau kita yang menudurkan diri kita tidak karena Bapak kan apa kami bos kami wakil dewa DPR kan DPR kan gimana kita lihatlah komitmen-komitmen para bupati ini jawab mana nanti yang itu kan boleh juga para bupati nggak hadir di sini ada berapa bupati yang hadir ada 7 kita lihat aja komitmen mereka gitu ini suara rakyat sekarang betul mana yang kita kerjakan ini untuk bupati kok memperdayakan masyarakat untuk masyarakat kawasan dan atau wala iya makanya nanti biarlah komunitas gereja ini yang berbendong-bendong datang ke rumah kalau tidak datang terus kita sih sudah berterima kasih ini hanya bicara-bicara dulu kita berterima kasih dengan adanya apa itu namanya keadaan pengelola otorita kawasan Danatoba dan dipimpin oleh seorang diri direkter utama kayak ini nggak pas ini tujuan kita nggak pas ini di sana itu harapan kita sebenarnya dikelola itu oleh salah satu badan pengelola kawasan Danatoba tanpa tanggok penuh kepada Presiden Pak Ketua harus usul ini jadi usul ini harus dari masyarakat harus dari masyarakat yang di di diketuai oleh Pak Manurungi di KMDK ini jadi jangan jangan kira-kira itu saran siapa ya itu sudah masuk itu Bupati Tepelutara bayangkanlah Bupati Tepelutara ini nanti Tuan Natal kita Natal Nasional bahkan internasional mohon izin Pak mohon izin Pak kita mau kalau suara dulu Pak sebentar Pak Pak Bupati silakan silakan ini belum resmi masih tes bagaimana Pak disana Pak aman bagus gambar Pak mantap suara dari sana dan gambar juga kami terima dengan bagus Pak di sini bagus suara juga bagus ya siapa 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 di dalam suara itu umum itu bagus Pak suaranya kami dengar di sini Pak gambar juga kamu juga bagus dari tarutung juga bagus suaranya siapa ya bagus ini luar biasa ini TAPUT ini membangun kawasan Danautowa ada konsepnya CG3MA sini dan Universitas Negeri di kawasan Danautowa luar biasa ini Bupatinya itu program Pak Bupati kita Pak iya bagus ya sama Semangke itu Pak yang jalan strategis nasional dari apa itu kita dukung itu bukan bukan kasih protokol ini protokol yang apa Kak mempersiapkan peraturan untuk Bupati Pak iya tapi Pak Bupati hadir kan nama SKPD-nya nonton bareng hadir Pak ini di rumah dinas sekarang kami Pak bagus sebagainya menuju ke TKP ini Amanguda saya juga ada Kak Neni Manurung di sini Pak Panggila Amanguda saya sampai beliau Pak Silaban pokoknya hari ini keluar semua raja-raja tokoh-tokoh orang kita iyalah cocok ini karena sudah sudah para pimpinan kemudahan datangan semua ini kebulatan TKP itu dan kerjasama ini dan bisalah dibayangkan Pak Silaban nonton bareng semua jemaat-jemaat itu di seluruh Indonesia dibuat para report masing-masing ini diskusi dulu sebelum itu ya Pak ya pernah saya bawa Cahyokumolo waktu itu sebagai menteri dalam negeri ke humbangan sundutan dia bercerita soal pelayanan masyarakat kita terhadap si pembeli jadi mungkin dia yang cerita bukan dia kan sebagai tokoh pembicara sebagai menteri jadi kita akhirnya ketawa jadi gini kira-kira diceritakan jangan disini di humbang ini terjadi lagi yang kedua kali seperti yang pernah cerita sama saya begitu kata Niana ceritanya begini mudah-mudahan dia datang jadi ceritanya mangga-mangga disana itu dilihat-lihat oleh si pembeli karena mungkin sudah dilihat dilihat dipilih dan akhirnya jadi dibeli marah itu si penjual sama si pembeli ini marahnya kenapa sih kok tadi lama-lama dipegang-pegang mangga saya kalau begini dari tadi kau pegang-pegang dong dimarahin itu di pembeli ini contoh dibuat oleh menteri ketika itu maksud kita ini juga untuk percepatan salah satu keranahan itu harus memang skala prioritas iya itu markaman ulang itu asal dalam markaman ulang itu jadi itu salah satu memang peran daripada gereja yang paling dominan untuk mengarahkan ke arah kerama tamahan itu itu sebelum lah itu sudah Pak Silaban itu sudah kita tuangkan kerjasama dengan gereja-gereja betul itu itu harus karena gereja yang lebih berpotensi itu memberikan pengarahan untuk kerama tamahan sebenarnya itu tugas bupati ya selama ini karena itu tugas bupati dari kementerian perdagangan tapi karena memang disana mayoritas itu tadi akhirnya jadi KMDT yang buat seperti dia makanya ini saya saya kan 5 tahun di DP Pak Ketua tapi setelah ada Pak Ketua Edison menurung untuk untuk menyampaikan percepatan kemajuan dan otoba sebenarnya sudah lebih-lebih dari dari anggota Dewan lupa menurung disini lebih-lebih kita angkat tangan lah ya kita dukung dunia program KMDT ini ya ini kan komunitas masyarakat kita untuk kita dari kita itu tidak ada golongan kelompok kulit disini hanya saja mau enggak bupati mengikuti konsep KMDT ini sekarang jadi Pak silaban sudah menawarkan dia pengusaha yang ada di kauson dan otoba sudah langsung kita angkat kerjasama dengan KMDT katanya ya bang bagaimana kita kan bagaimana Pak Ketua ada pengusaha ini Pak Pantur silaman ini oh pengat travel punya pesawat kusus punya kapan nanti bisa dilihat Pak Pantur ini kan bukan kalau beliau ini saya tahu saya bukan pengusaha tetapi dulu sebagai direktur dipercetakan negara ya itu tapi jadi pendeta sekarang saya jadi sentuhan telah penciun beliau bagus itu baik Pak oras 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 kita sudah sudah buka usaha di situ selangit pengururan Nenggolan sama diperbabas mantap itu langsung menawarkan jadi kerjasama dengan KMDT Pak Silaman iya setuju setuju tetapi itu Pak Ketua iya memang udah saya ini orangnya baik kalau enggak kalau enggak baik enggak mungkin menawarkan konsep pendidikan iya yang pertama kali pengusaha sukses pendeta pelayan Tuhan menyodorkan tadi kita kerjasama KMDT katanya didukung Pak Ketua umumnya mungkin karena Sintua kan karena Sintua tidak neko-neko lah kalau itu asal dengan neko-neko kan gitu gitu kalau bagaimana kita ini jadi berkat di kawasan ini Miss Inomensen kita bawa iya 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 orang Bata ini menikmati keberdekan juga terus ya Bung Karno tapi tidak ingat membangun kita sekarang kita melalui KMDT ini berkotong royong mari ayo ayo kan gitu begitu Pak sehat selaban kan iya asal-sehat sudah kita-cita di Nomensen iya bagaimana Nomensen ini bisa bersatu dengan kita semua di Nomensen yang kita bawa ini menjadi berkat dan terang dunia kan dan otoba itu jadi Pak Ketua ya aku kan tadi sedikit sebelum kita mulai ya bahwa sebentar lagi mau dibangun disana monumennya Perdiri Silaban yang notabene dia anaknya seorang pendeta dia Kristiani tapi disitulah indahnya kebenekaan saya bilang seorang anak pendeta Kristiani lagi bisa mendesein Mesdi termegah di Asia Pasifik iya tolong Pak Menteri saya bilang dibikin monumennya disana artinya tujuan saya supaya menarik wisatawan kan makanya tahun ini sudah mau dimulai di di Humbang Pak Ketua iya bagus mantep itu karena siapa lagi yang menghargai para pahlawan kita kalau kita betul melalui KMDT kita ini bisa kita kerjasamakan semua betul sama dengan naum situ orang makanya tadi juga terpikir kita Pak Silaban kita mau nanti kerjasama dengan Kapolri soal protokol adat supaya tata tertibnya ada semua orang kita kan harus bisa didekati dengan mengatur protokol kan gitu kan iya ini jadi karena menandatangani deklarasa ini kan ketua ketua marga yang kita kemarin itu Pak Silaban berarti waktu saya nandatangan rangkap 200 itu iya jadi sekaligus mantan itu jadi kita teruskan ini kan iya betul hal adatang romadurai tapi waktu saya Pak Bambang mimpu emper keliling dana toba itu dua bulan yang lalu terheran heran dia melihat keindahan dana toba itu betul ya nomor satu dunia keindahan panoramanya Pak Ketua iya nomor satu dunia jadi artinya layak memang harus dimajukan jadi untuk ini saya bisa lebih cepat nanti itu karena maaf ini maaf dulu ya Pak Ketua ya di komisi lima pun pernah saya sampaikan ya saya disini bukan berpolitik tapi saya bicara kenyataan saya bilang bahwa dua kali pemilihan Jokowi pertama Jokowi JK Jokowi Maramin selalu kawasan Donau Tober tertinggi Nusantara saya bilang belakangan ini kan rata-rata 95% kawasan Donau Tober dulu rata-rata 92% nah itu artinya ini mungkin waktunya KMDT agak lebih gijik lagi untuk percepatan pembangunan di kawasan Danau Tober itu Amin Selamat datang Pastor Markus Iya Pak Edison Selamat jumpa Bagaimana sudah sehat Puskup kita Syukur pada Tuhan sudah tinggal pemulihan Iya kita berdua Pak Robert Prof. Robert Kita mulai jam 2 ya Biar rohaku dan rohaka nasihan Bupati-Bupati Pencalonan Kepala Daerai Nanti biarlah semua jemaat yang menilai siapa yang hadir Bupati ini Yang jelas undangan kita sampaikan dan kita umum komunikasi langsung Karena yang memilih mereka kan yang datang pimpinan-pimpinan ini Iya Betul Tapi kalau Pak Nixon enggak enggak ikutkan kali itu udah persiapan Bupati taput itu udah ada itu saya untuk pemilihan kepala daerah enggak ikutkan Oh baru baru tahun yang lalu Makanya beliau ketua koordinator komite masyarakat dan utama semangat 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 dari Medan dari Medan Oh Martin Sembiring apa-apa Pak Martin masih jona merah itu Wah luar biasa kampus kami di blok di di lockdown di Usu karena iya prihatin kita kemarin ada dosen dari bergaul ya dengan orang Malaysia kena waduh semua di lockdown oleh rektor kami iya kemasuk Usu dan sepuluh ini sebenarnya hidup berdampingan dengan corona ini memang banyak salah dimengerti oleh semua pihak jadi iya khususnya AC itu itu sangat berbahaya AC sangat berbahaya AC ya iya sangat berbahaya karena air liur kita ini dihisap oleh AC jadi keluar lagi ya sirkulasinya iya jadi ada sirkulasi di alam aja apalagi mereka bule itu tidur AC sirkulasi di salamnya kita ya iya itu yang sangat berbahaya oh tadi 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 orang sebut pastor marcus ya sama pastor marcus saya kebetulan catoli kebetulan iya pak martin tadi udah nonton barang katanya dibaligi di Samosir dibuat jemaat-jemaat itu sebagusnya saya pakai masker atau saya buka buka aja pak biar ganteng bukan ini takut nanti pak pastor marcus kan dengur saya gitu biasanya katoli ini kan disiplin di ruangan kan pak iya ini kami juga di ruangan ini dibuka aja ya dibuka aja pak izin pak edison iya bisakah nanti setelah materi saya apa saya rekam ini semua sepanjang itu untuk dokumentasi saya kira kira keterbukan tidak ada rahasia bagi kita iya maksud saya izin hostnya maksud saya karena kalau untuk rekod disini kan harus aja izin hostnya ya ya bagaimana bisa direkam ya iya bahan di keskit lagi nanti kan ke jemaatnya ke pejabat-pejabat di gerejanya supaya sampai semua karena ini memang sudah kita udah mau ke implementasi kan iya oke siap terima kasih pak ya ya selamat siang pak sekjen pak ketum ya selamat siang hadir hadir hari kita siapkan kopi dulu kopi 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 sebelum acara ini kopi kopi sebelum acara 15 menit lagi pak ketum 15 menit lagi masih sempat ngopi saya iya betul betul masih kopi masih ada waktu 15 menit lagi pak minum kopi masih bisa ngopi ya 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 dokter gupiter apa ketua ketua panitian apa menginfokan Pak izin menginfokan Pak untuk acara ini kita ada dua channel dari Zoom sama dari Youtube untuk linknya sudah saya share di chat Zoom ya tadi Pak Kingston sudah menanyakan apakah bisa diliput semuanya bisa dilihat di Youtube Pak lebih simpelnya di Youtube tadi linknya sudah saya share di chat Zoom ya terima kasih benar karena ada juga yang ingin mengikuti dari Youtube Pak dari Youtube ya bisa di mana dia bisa di Youtube bisa kok terima kasih ini sudah muncul ini Bupati mana ini Bupati Gairi ya bukan eh sudah muncul bisa masuk ID nya sudah ya ini saya kirim kemarin di apa di grup Bupati Karo Bupati Karo Bupati Karo mau masuk itu Bupati Karo ya dairi sudah masuk tadi dairi dairi tadi sudah konfirmasi Pak tadi saya kasih nomor Pak Sekjen Horas ya Prof Horas Ketua ya Prof Prof John Tagal kalau udah Prof John Tagal udah adir Udaman kita Udaman sudah Horas Ketua moderator Horas Prof John Horas Prof John Horas Profsi berani Pak Ketum Pak Sekjen nah ini yang jantungan ini Pak Ketum dengan Pak Sekjen karena bolahan amat bolahan amat itu ketua dengan Sekjen molohan ya sudah saya kirim dari kemarin itu Anggoro molohitama perhobat setelah rapdu perhobat penerita penanggung jawab penerita kan penerita 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 ketua tapi para Wiporus tahu pimpinan gereja ada disitu Prof. Robert si Farhani sama Prof. John Huta Gawor aman sudah itu aman sudah kan itu 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 ada pakar ekonomi ada pakar budaya udah tapi kalau yang rohani itu pak Jupiter nah itu mana pak Jupiter itu pelaksana pak Jupiter kalau kami agak sekuler kami dengan kata lain rohanan rohanan sama kami mereka rohani harus siapkan dulu kopi Prof betul ini kopi aku tuju kopi ini kopi Sidi Kalang karena kita nanti pada PRN Natal nanti di Kasun Tandatoba muri 1 juta kopi 11 tapi pak Ketum saya itu udah langsung tekon ini langsung teko langsung teko ini ini juga pemanas di samping samping ini dokter Jupiter katu teko ini khusus dikirim ketua umum ini di Jakarta siap iya tu hopi iya iya Terima kasih. Terima itu Bupati Kepuatikaro. Sudah ada masuk. Rob, siapa dulu Bupati Kepuatikaro itu? Selamat bergabung Pak Bupati Kepuatikaro. Pak Terkelin Brahmana. Ya sama dairi menusul ini. Mana siapa kita? Tukang sahabat, si Wilma. Masih ke salon. Masih ke salon. Jadi Ternaca Pro-Pro-Bet. John, banyak nobar di gereja-gereja sekarang ini. Bagus juga. Rindu melihat Profesor Robert Sibarai sama Profesor John. Mana orangnya ini? Betul, itu bintangnya. Oh di Tuhan. Orang tentara. Berbiasa ini. Selamat. Ya Pastor, selamat siang Pastor. Selamat siang, Pak. Pastor, di mana ini? Ya. Di Baligia atau di Samasir, Pastor? Dari Paroki, Saribudolog. Saribudolog, kecamatan Silimakuta. Saribudolog. Si Malungun. Ya, si Malungun. Benar. Ya, terima kasih, Bang. Ikut Bupatinya, ikut. Bupatinya, ikut. Oh, Bupatinya udah mau habis periode. Benar. Sudah mau habis periode. Jadi agak sungkan dia muncul lagi, kan? Kalau itu di luar jangkauan saya, itu, Pak. Tapi, kalau tidak datang Bupati Simalungun, nanti kan emang Pastor kan. Mana Bupatinya, kata. Pimpinan-pimpinan yang lain, nanti kan. Selamat menikmati. Mulai ya, si Namiya, Bang. Adong, doi purusnya lah itu. Si Malungun, kan? Adong. Ya. Apakah sudah masuk bersama dengan kita? Pak Purba ya. Rumahnya, Purba. Sudah jam 2. Mungkin masih di Bilut Perhumasan, Amang. Oh, begitu. 5 menit lagi, udah bisa pimpin doa, emang. Uto. 6 menit lagi, udah bisa pimpin doa. 5 menit lagi, udah bisa pimpin doa. Dan. Oras Sudena Oras Oras Oh Pak Bagus Menjua-jua Pak Manurung Iya Menjua-jua 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 pendeta Menjua-jua Menjua-jua Lampung-lampung nari pendeta Oh Lampung Kalau sudah hadir ketua moderator BKB Sudah aman kita Lebih aman kehadiran Epo Rusakai lah Sudah hadir Udah penguasa centar Oras Oras sama ketua Oras sama Oras sama Abang Abang nanti berdoa ya Abang Utabarat Ya siap Berdoa di pembukaan abang ya Ya Don 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 Dulu Gapapa Sekalian ini Oras 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 sama diberi ngamang doa tehe takasno haleluya haleluya tinggal e-porus hkbp ini masih di mungkin masuk di hidup ya maka umpun e-porus haleluya 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 tapi masih berdoa Amang Kuta Barat di siantar ya iya di siantar banyak kali katanya nobar ruas itu dibikin Amang ya sekarang dengan pendeta resort puji Tuhan ya puji Tuhan amat Pak Ketua iya puji Tuhan Pak Aslin dari Simamora bisa dengar Pak Aslin Simamora dari Lut Sanggul Bisa Pak Oras Oras Bapak udah menurunkan Pastor Sipri dari Lut Sanggul bisa dengar Bisa 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 Dor Horas Bisa Ratu Tertulutur Pak Bisa Ratu Tertulutur Bisa Ratu Tertulutur Ini Tertulut Pak Ketua Pak Doktor Jupiter seterus Ngapiga Mata Bupati Dangro Apakah di sini sudah hadir Perwakilan dari Neutral News Pak Sima Tupang Mungkin kita masuk ke KBP Sudah jam 14 lewat Juga sederhana Dikasi Bupati Disa Doktor Ya Pak Pro Pastor Markus Pak Bupati sudah para masuk Sudah ada yang masuk Amang Bupati Baru takut Amang sama Karo Roy Selamat Jumpa Roy Sorry Tulang Bupati Karo menyusul Karena jam yang sama ada Zoom juga Dengan Di tempat juga Di ruang sebelah Oke Di ruang sebelah Ada dengan Kementerian Desa Oh ya Mata Bupati Taput Pak Dixon Ya Pak Dixon Ya Mata Bupati Taput Selamat siang Buat semuanya Oras Oras Bupati Deiri Tadi sudah telepon saya Memasuk Buat semuanya Terima kasih Terima kasih. 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 Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. 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 Humbang Hasundutan Bapak Dosmar Banjarnahor, Bupat Sima Lungun Bapak Tukor JR Saragi SHMH, Ketua Umum DPP KMDT Pulang Kami Sintua Edison Manurung SHMM, Pengamat Sosial dan Ekonomi KMDT Bapak Profesor Dr. John Putagao, Sekretaris Jeneral DPP KMDT Bapak Dr. Insinyur Irian Sitorus, Direktur Sekolah Pasca Sarjana Usu, Dewan Pakar DPP KMDT Abangku Profesor Dr. Robert Sitorus MS, Dewan Pakar DPP KMDT Sekaligus Ketua Umum Webinar Ketiga Hari Ini Bapak Dr. Jupiter Sitorus MSC, Para Eses HKBP Seluruh Indonesia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Pendeta Reset HKBP Sekawasan Danotoba yang juga tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Denominasi Gereja-Gereja Sekawasan Danotoba yang juga kembali tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Dan yang terutama yang sangat kami hormati dan sayangi, Selamat datang dan selamat bergabung, Serta ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya buat peserta webinar KMDT Ketiga, Yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih juga buat para panitia webinar KMDT Ketiga, Yang begitu luar biasa telah mempersiapkan acara kita hari ini. Sebelum kita mulai acara kita, Saya kembalikan ke Ketua Panitia sekaligus moderator kita, Bapak Dr. Jupiter Pani dan Abangku yang luar biasa sekaligus host kita pada webinar kali ini, Abang Profesor Dr. Robert Sibarani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Karena kami sudah berbagi, Nanti apa namanya giliran saya, Sekarang kami persilahkan Bapak Dr. Jupiter Sitorus untuk memulainya. Terima kasih. Silahkan Bapak Dr. Jupiter. Bapak Dr. Jupiter, silahkan. Mungkin dibuka, dibuka suaranya Pak Dr. Jupiter. Baik, terima kasih. Untuk acara pembuka ini, Kalau sesuai dengan rundown kita, Yaitu Sekjen KMDT. Baik, kalau begitu kita teruskan acara kita untuk acara pertama. Pertama, kita akan doa pembukaan yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Manjalo P. Kuta Barat, STHMM. Kepada Bapak Pendeta, kami persilahkan. Bapak Ibu, Saudara, yang dikasih itu. Sebelum kita berdoa, Saya mau baca satu ayat dari German Tuhan Yang tertulis di dalam kitab Masmur, pasal 133, ayat pertama. Demikian dikatakan. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya. Apadah saudara-saudara, diam bersama dengan rukun. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Tuhan Bapak kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur hari ini Atas anugerah dan kesetiaan Tuhan Menyertai dan melindungi kami, Masyarakat di lingkungan Danau Tobak. Hari ini kami bersuka cita. Walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 Yang melanda bangsa ini Tuhan memberikan kesempatan kepada panitia Komite Masyarakat Danau Tobak Para pimpinan-pimpinan gereja di sekitar Danau Tobak Pimpinan-pimpinan daerah Kami boleh bersatu hati Lewat webinar Untuk membicarakan kerinduan kami Untuk melestarikan pariwisata Danau Tobak Yang sungguh mempesona Berikan khidmat dan kebijaksanaan kepada kami Supaya kami dapat menikmati Dengan hati yang tulus Bagaimana peran denominasi gereja-gereja Dalam membuat strategi mempercepat pariwisata Dan SDM yang unggul Di kawasan Danau Tobak ke depan Berikan kuasamu Bapak Supaya kami sehati dan sepikir Untuk membuat Hal-hal Yang seturut dengan kehendakmu Kami awali pertemuan ini Di dalam nama Allah Bapak Anak dan roh kudus Amin Amin Selanjutnya Untuk kebersamaan kita Bagi bangsa dan negara Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya Kita menyanyikannya dengan duduk saja Karena kalau berdiri Maka video kita tidak bisa kelihatan Kita bisa bernyanyi dengan duduk Di tempat masing-masing Namun kita mengikuti Video yang akan diputarkan Silahkan Untuk kebersamaan kita Bagi bangsa dan negara Kita akan menyanyikan lagu ini Audionya tidak keluar Suaranya tidak keluar Dengan halu imanku Di Indonesia Diulangi saja Iya Tadi suara belum keluar Diulangi Bagi bangsa dan negara Bagi bangsa dan negara Terima kasih. 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 yang ada yang harus kita pertahankan karena ketika Taman Geopark ini ditetapkan maka ada keunikan yang kita miliki yaitu keunikan biodiversity biodiversity dan culture ini sangat luar biasa sekali tarian-tarian dari Batak yang sudah baru saja diperkenalkan selanjutnya kita akan mengikuti video-video yang akan menunjukkan tentang kegiatan-kegiatan bersama dengan persekutuan gereja-gereja Indonesia yang melandasi kegiatan kita KMDT dengan gereja-gereja dan diikuti oleh video dari Bapak Bupati Tepanuli Utara dan Bapak Ketua KMDT kami Terima kasih dan masih bersama kami dalam Indonesia Petang TVRI Komite Masyarakat Danau Toba akan bekerjasama dengan Persekutuan Gereja Indonesia untuk melakukan gerakan moral yang didominasi gereja-gereja yang ada di kawasan Danau Toba guna mendukung percepatan pariwisata Danau Toba Komite Masyarakat Danau Toba KMDT melakukan audensi dengan Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia di Jakarta Dalam pertemuan ini dibahas mengenai percepatan wisata Danau Toba mendunia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo Komite Masyarakat Danau Toba merupakan salah satu komunitas yang peduli terhadap Danau Toba mengharapkan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dapat menjalin kerjasama yang didominasi gereja yang ada di kawasan Danau Toba Ketua Umum DPP KMDT Edison Manurung mengatakan berbagai langkah telah dilakukan KMDT dalam menjalin kemitraan bersama KLHK untuk melakukan gerakan penghijauan membersihkan bibir danau dari sampah dan melakukan kajian mengenai kerambah jaring apung Komite Danau Toba ini sudah dibentuk di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri otomatis dengan ada di cabang-cabang kawasan Danau Toba di kabupaten mereka itu nanti dapat melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh gereja yang ada di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba dalam rangka melakukan atau mengedukasi masyarakat untuk mendukung percepatan wisata Danau Toba di era Jokowi saat ini Komite Masyarakat Danau Toba KMDT akan memberikan pemahaman kepada masyarakat kawasan Danau Toba bahwa percepatan wisata Danau Toba adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba saya Ikson Nababan Bupati Takom Tara dan ketua koordinator KMDT kawasan Danau Toba ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dari denominasi gereja-gereja dengan tema peran denominasi gereja-gereja dalam strategi mempercepat para wisata dan SDP unggul di kawasan Danau Toba saya tidak jumuh-jumuh selalu menggaungkan bagaimana Universitas Negeri segera berdiri di Tapanu Raya tercinta kemudian jalan tol Danau Toba Tapanu Tengah kapal cepat dari Seborga ke Pulau Nias dan satu lagi jalan strategis yang menghubungkan segera ke Labuan Batu Semangke untuk itu saya mohon doa dan dukungan Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama berjuang memperjuangkan ini sehingga pemerintah pusat memberikan pembangunan tersebut di kawasan Tapanu Raya kiranya nanti dengan pembangunan tersebut masyarakat Tapanu Raya bisa sejahtera dan Indonesia semakin kuat dan disegani dimanapun demikian kesambutan dari saya sekali lagi terima kasih buat seluruh narasumber kiranya Tuhan memberkati kita semua Horas Mereka Bapak dan Ibu saya Edison Menurung Kitu Umum Komite Masyarakat dan Otoba KMDT menyambut baik acara webinar KMDT ketiga bersama Bapak pimpinan gereja-gereja tingkat nasional dan Bapak para bupati sekawasan dan Otoba dengan tema peran dan strategi dominasi dominasi gereja-gereja dalam mempercepat pariwisata dan SDM unggul di kawasan dan Otoba semoga kegiatan ini dan acara ini direstui oleh Tuhan yang Maha Esa dalam rangka percepat wisata dan Otoba mendunia Herajopoi Salam KMDT baik terima kasih untuk kita sudah dengan sabar menyaksikan video-video kegiatan dan juga budaya Batak yang sudah kita subuhkan selanjutnya kita masuk kepada acara sambutan pembukaan untuk yang pertama ini kita mintakan kesediaan Bapak Bupati Tepanuli Utara yang dalam hal ini juga sebagai koordinator PMDT sekawasan dan Otoba kami persilakan Bapak Dr. Andes Nixon Nababan MSI untuk memberikan sambutan pembukaan terima kasih moderator yang sudah memberikan kesempatan yang saya hormati Pak Edison sebagai ketua umum KMDT yang saya hormati saya muliakan semua para tokoh agama para pimpinan gereja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu para tokoh masyarakat para tokoh pemuda dan juga politisi dan juga saya lihat hadir kemudian juga para tokoh akademisi yang hadir pada kesempatan ini banyak profesor dokter juga saya lihat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pemerhati budaya pendidikan dan lain sebagainya dan nadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang maha kuasa dimana pada hari ini kita bisa sehat walafiat dan terhindar dari penyakit COVID-19 kepada kita semua kiranya dalam diskusi hari ini dan bertukar pikiran dalam acara webinar KMDT ketiga dengan topik peran dan strategi denominasi gereja dalam mempercepat para wisata dan SDM unggul di kawasan dan otoba yang pada kekatnya untuk mewujudkan pembangunan keparawisataan yang lebih baik dan lebih maju khususnya di kawasan dan otoba dan otoba adalah kendahan alam yang terindah yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita semua khususnya kita bangsobatan nikmat alam yang sangat mengagungkan ini patutlah kita syukuri bersama dan sudah barang tentu anugerah yang begitu indah menjadi kewajiban dari kita semua untuk senantiasa meningkatkan dan terus menjaga kelestarian lingkungan dan keutuhan hayati kawasan dan otoba serta mengembangkan segala potensi yang ada di dalamnya agar menjadi sebuah destinasi wisata yang sangat maju dan berkelas dunia sehingga pesonanya akan menjadi terpancar dan bercahaya ke seluruh dunia yang pada akhirnya semakin minat para wisatawan domestik dan pancanegara berkunjung menikmati keindahan alam yang begitu luar biasa seiring dengan ditetapkannya dan otoba sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas di Indonesia atau 10 Bali baru maka hal ini akan merupakan sebuah peluang emas dan momentum yang sangat berharga yang harus betul-betul kita manfaatkan untuk mewujudkan dan otoba sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia berkelas dunia yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kejahatan dan tarap hidup masyarakat namun hal ini juga merupakan suatu tantangan yang harus kita jawab dan sikapi bersama-sama khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia dan berdampak sangat luar biasa terhadap menurunnya pertumbuhan berbagai sektor kehidupan sosial ekonomi masyarakat tak terkecuali sektor para wisata beberapa upaya strategis yang harus dilakukan dalam mempercepat ekonomi pembangunan ekonomi dan keparawisataan di kawasan dan otobat harus didukung pembangunan infrastruktur dan transportasi antardaerah yang terkoneksi dan tentunya SDM yang unggul yang pertama selalu saya sampaikan kepada kita semua para tokoh masyarakat batat bahwa kehadiran nomensen yang membahaskan bangsa batak dari kebunuh dari kegelapan maka bangsa batak bisa cerdas seperti kita yang hadir pada sekarang maka satu hal yang sangat penting untuk kita sikapi saat ini adalah bagaimana kehadiran roh nomensen itu kembali hadir di bumi tanpa nuri raya di bangsa batak bagaimana agar SDM kita unggul bagaimana kita tidak harus ekspor bagaimana SDM kita tidak harus ekspor maka untuk itu pada kesempatan ini saya bermohon kepada kita semua terutama para tokoh agama akademisi dan juga para teman-teman kepala daerah mari kita suarakan satu hati satu pikiran agar kiranya Bapak Presiden Joko Widodo menghadirkan Universitas Negeri di Tapanuraya di Tapanutara agar kita terbebas dari kemiskinan dan tentunya masyarakat kita akan menjadi masyarakat unggul nantinya yang kedua bagaimana menyambungkan Danau Toba ke Tapanuli Tengah kemudian ke Pulau Nias Bapak Ibu semua yang saya hormati Tuhan memberikan Tapanuli Raya dengan kekayaan yang luar biasa devisa negara sekarang ini tergantung kepada para wisata maka Tapanuli Raya Danau Toba juga harus kita pikirkan bersama agar sektor para wisata di luar sektor lain juga bisa menyumbang devisa bagi APBD dan juga devisa negara pada kesempatan ini saya bermohon kepada kita semua untuk sama-sama kita mengkaji dan memikirkan agar Bapak Presiden menyambungkan Danau Toba ke Tapanuli Tengah dengan jalan tol dan kemudian kapal cepat dan kapal pesiar ke Pulau Nias karena potensi ini diberikan Tuhan yang maha kuasa kepada kita dan kita harus gali ini untuk menjadi kekayaan membuat masyarakat kita sejahtera long stay daripada para wisatawan itu akan lama bosan di Danau Toba bahkan berwisata ke Tapanuli Tengah seperti di daerah Bali berjemur dan lain sebagainya kemudian habis itu olahraga selancar ombak tertinggi di dunia di Pulau Nias dari Pulau Nias kembali lagi ke Tapanuli Tapanuli dan kembali lagi ke Bandara Silangit Internasional kita bisa harapkan dengan pembangunan jalan tol ini dan kapal cepat ini maka wisatawan itu akan lebih memilih ke Danau Toba Tapanuli Tapanuli dan Pulau Nias daripada kepada daerah lain karena ketiga hal yang diinginkan oleh wisatawan itu sudah tersedia di Tapanuli di samping itu juga kita kaya akan wisata agro wisata alam yang tidak kalah juga dibanding daerah-daerah lain di dunia ini empat potensi ini apabila kita gali secara bersama-sama dan kita perjuangkan bersama-sama kepada pemerintah pusat maka saya yakin Bapak Presiden Joko Widoro yang kita cintai akan memberikan perjuangan kita ini cepat atau lambat kemudian pada kesempatan ini juga saya bermohon dan meminta juga kepada kita semua untuk mendukung pembangunan jalan strategis nasional yang menghubungkan Tapalu Raya dengan Seimangke Labuhan Batu kenapa pentingnya jalan strategis ini agar wisatawan pantai barat dan pantai timur bisa terhubung yang kedua juga agar semua potensi alam kita bisa melalui Seimangke tidak perlu harus jauh ke pelawan pelabuhan belawan artinya yang kita manfaatkan adalah komoditi hasil bumi kita sudah bisa kosnya lebih rendah dan tentu kita harapkan nilai ekonomis daripada komoditi pertanian kita lewat Seimangke akan semakin lebih tinggi kemudian yang terakhir saya sampaikan kepada kita semua pada saat ini kita semua sudah hadir pada webinar ini semua tokoh sudah hadir semua pemerhati sudah hadir marilah kita buat sebuah hasil dari webinar ini sehingga menjadi satu konsep untuk kita sampaikan kepada Bapak Presiden Joko Widodo saya lihat di sini hadir ekorus HKBP begitu juga HKI GKPS GKPI dan lain sebagainya ini suatu momentum yang luar biasa apabila ini Pak Edison kita sampaikan kepada Bapak Presiden kalau kita semua para bupati sudah mendatangani tentang pendirian Universitas Negeri tentang jalan tol dan otobat kapal cepat Pulau Nias dan kemudian jalan strategis nasional Kapanuliraya ke Seimangke lewat Garoga pengaribuan Tembus Seimangke tinggal sekarang para pimpinan gereja dan akademisi pemerhati memberikan tanda tangan dan surat dukungan sehingga saya pikir tidak ada lagi alasan bagi pemerintah pusat untuk tidak menyetujui apa yang kita usulkan ini secara pribadi saya ucapkan terima kasih kepada kita semua yang hadir pada kesempatan webinar ini inilah bukti kebersamaan kita inilah saat-saat kita bersama ada ada juga positifnya COVID-19 terjadi sehingga dengan acara webinar ini bisa kita berkumpul semua para tokoh kalau mungkin karena bukan karena COVID ini mungkin kita sibuk semua tidak bisa berkumpul seperti ini para akademisi dan tokoh-tokoh agama tetapi sekali lagi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil apapun yang terjadi ini bukan kebetulan Tuhan lah yang membuat ini sehingga kita makin mawas iri dan selalu berpikir apa yang terbaik kita berikan buat bangsa watak apa yang terbaik kita berikan buat Tapanul Raya apa yang terbaik yang bisa kita berikan buat Danau Toba terima kasih atas webinar ini terima kasih Pak Edison kurang lebihnya penyampaian saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya geranya Tuhan memberkati kita semua Tuhan memberkati Tapanul Raya Tuhan memberkati negara yang kita cintai Indonesia Horas Horas terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Tapanul di Utara Bapak Dr. Anderson Mababan MSI yang menurut saya pemaparan yang begitu luar biasa yang menggambarkan betapa dan otoba dengan seluruh peluang tantangan dan peluang yang harus kita hadapi bersama-sama ini juga lah nanti yang akan menjadi pokok bahasan kita bersama dengan para pimpinan gereja-gereja kita terima kasih Bapak Dr. Anderson Mababan selanjutnya kami mohon kesediaan dari Bapak Ketua Umum KMDT untuk memberikan sambutannya dipersilakan Shalom Merdeka Merdeka Salam sejahtera untuk kita semua Horas 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 Panjua Juah Panjua Juah yang kami hormati Opwi Eporus Pendeta Dokter Darul Lumentobung yang hadir pada saat ini yang kami hormati Bapak Pendeta Rumanya Purba Eporus GKPS yang kami hormati Bapak Agustinus P. Purba Ketua Poderamen GKPP yang kami hormati Bapak Cornelus Sipayung Uskup Agung Medan yang dalam hal ini diwakilkan ke Pak Pastor Markus dan kita doakan agar cepat sembuh penyakit daripada Pak Uskup Agung yang kami hormati Bapak Siburian Ketua Umum BKPI yang kami hormati Pak Pendeta Manjau Huta Barat Eporus Akaik yang kami hormati yang kami banggakan Bapak Nixon Bupati Tapanutara selaku Koordinator KMDT Sekawasan Danatoba dalam hal ini dari KMDT sangat mengucapkan terima kasih atas beliau tidak henti-hentinya memberikan arahan dan nasihat kepada kami Komite Masyarakat Danatoba dan bahkan hari ini seluruh camat seluruh SKPD dan Kepala Desa nonton barang dibuat oleh Pak Bupati Kebutangan itu kita untuk Pak Bupati kita Tapanutara Bapak Bupati Dairi Karo Samosir Toba Simalungun dan Kumbang Hasundutan yang saat ini mungkin ada beberapa hadir dan yang tidak hadir karena sibuk kampanye mudah-mudahan beliau-beliau melihat acara kita dan para peserta Preses HKBP seluruh Indonesia Pendeta Resot HKBP Sekawasan Danatoba Pimpinan Cabang Dominasi Gereja-gereja Sekawasan Danatoba hingga seluruh Indonesia bahkan dunia Dewan Penasehat DPPK MDT disini kami lihat ada beberapa orang Peor General Polisi Dirjen Daniel Pasaribu beliau lagi aktif juga dan juga saudara kami Sahat Silaban dan lain-lain juga dan juga para pesor Dewan Pakar kurang lebih 250 orang yang terdiri dari seluruh lintas kampus yang ada di Indonesia dan juga Dewan Pakar DPP KMDT dan Dewan Pengawas DPP KMDT Pertama-tama adalah kita penjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hingga saat ini masih diberikan berkat yang berlimpah kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar dengan tema Peran dan strategi dominasi gereja-gereja dalam mempercepat pariwisata dan SDM unggul di kawasan Dantoba kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia dan kita bangga dan hadir seluruh yang kami undang Eporus dan pimpinan gereja-gereja seluruh Indonesia tingkat nasional untuk itu mari kita tepuk tangan Bapak dan Ibu kami menginformasikan sekilas akhir KMDT KMDT dibentuk arena keterpanggilan masyarakat para komunitas pencinta Dantoba dalam membangun Monapesogit melihat prihatin Bapak Presiden Jokowi yang memasukkan kawasan Dantoba ke dalam lima dinasti super prioritas pariwisata Dantoba antara lain Dantoba Borobudur Mandaleka Labuan Bojo dan Sikupang maka kami menyatukan visi untuk memajukan kawasan Dantoba dengan memiliki suatu wadah berhimpun atau berkumpul sehingga pada tanggal 27 September 29 Universitas Kampus Kuki kami mendeklarasikan Komite Masyarakat Dantoba dan hadirin banyak juga tokoh-tokoh hadir termasuk pendiri hari ini tepuk tangan kita untuk tokoh-tokoh pendiri perlu kami informasikan KMDT ini sudah melakukan beberapa kegiatan untuk memujudkan visi dan misi KMDT percepatan wisata dan otoba dalam rangka mendunia era Jokowi dan mencetak SDM unggul antara lain melakukan red show ke kawasan dan otoba melantik pengurus KMDT se-kawasan dan otoba di kabupaten di tiap-tiap kabupaten melakukan aksi sosial KMDT peduli kesatu bekerjasama dengan para bupati aparat TNI dan Polri se-kawasan dan otoba melakukan acara webinar pertama dengan Kinoxpik Ketua MPR RI Pembicara Pendeta Dr. Lumban Tobing Keporus HKBP Ari Prasityo Dirit BDT Profesor John Kutagaul Pemberhati Sosial dan Ekonomi Dr. Soni Menalu Stap Ahli Menteri Sosial melakukan acara webinar kedua dengan Kinoxpik Ketua DPR Pembicara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menteri Dalam Negeri Menteri Sosial Gubernur Sumatera Utara Bupati Tapanel Utara Bapak Nixon dan Bupati Dairi dan Bupati Karo melakukan webinar ketiga KMDT Sabtu tanggal 25 Juli 2020 bersama pimpinan-pimpinan gereja tingkat nasional sekaligus nanti menandatangani MU dengan pimpinan dominasi gereja dalam memujudkan percepatan wisata dan utama berdunia kita sudah dengar tadi sambutan daripada Bupati Tapanel Utara Pak Nixon hari ini hari bersejarah bisa berkumpul seluruh pimpinan-pimpinan nasional dominasi gereja oleh karena itu saya mengharapkan sesuai dengan komitmen kita dengan Pak Nixon Koordinator Kausan Danutoba kiranya webinar pertama kedua dan ketiga keempat nanti kita akan memberikan ke Pak Jogoy langsung untuk audensi sekalian memberikan hasil webinar ini sehingga kita melakukan donasi pertama juga secara live streaming di gedung MPR bersama Kitu MPR dan juga artis-artis Batak perlu kami informasikan ketua doan pembina kita adalah ketua MPR yang juga lembaga tinggi negara waktu kita SMP SMA yang melantik presiden itu adalah MPR jadi sungguh bahagialah Komite Masyarakat dan Otoeba ini bersedia ketua MPR jadi ketua pembina KMDT dan melakukan kegiatan bakti sosial yaitu menerima bantuan dari presiden Pak Jokowi memberikan melalui menteri sosial berupa sembako yang disalurkan oleh KMDT dicudukan kepada seluruh masyarakat yang ada berdomisili ini kita lihat truknya ini ya dari Bapak presiden Republik Indonesia untuk para supir para nilayan para artis ya melakukan syukuran pada tanggal 7 28 tahun 2000 jadi perlu kami informasikan Pak ini ribuan yang disetujui langsung bantuan Pak Jokowi untuk seluruh masyarakat kawasan dan Otoeba yang ada di Jabotabek tempat tahun kita untuk Bapak Presiden Jokowi dan Menteri Sosial kita melakukan syukuran karena pada tanggal 7 Juli 2020 Geopart Kaldera telah diserahkan menjadi anggota UNESCO Global Geopart sekaligus juga menandatangani MU antara KMDT dengan Badan Pengelola Geopart Kaldera BGKT acara ketiga webinar ini sebagai tindak lanjut dari MUKMDT dengan Badan Pengelola Geopart Kaldera pada tanggal 13 Juli 2020 yang dihadiri Gubernur Sumatera Utara Hirut DODT para Duta Besar dan para Bupati Sekosan dan Toba ketua-ketua marga dan tokoh-tokoh agama serta mahasiswa kegiatan KMDT ini melibatkan semua umat beragama dan masyarakat demi menjalankan visi-misi dan program-program KMDT untuk memujudkan pembangunan di Monapasugit di bidang para wisata mencetak SDM unggul dan lain-lain demi meningkatkan kecaceraan masyarakat bersama-sama dengan pemerintahan di kawasan dan utoba sebagai informasi kami dari KMDT sudah sepakat dengan seluruh Dewan Pakar Profesor Doktor kurang lebih 50 orang intelektual orang kita untuk mengawal berdirinya Universitas Tapanuli Raya di kawasan dan utoba deput tangan untuk Dewan Pakar yang telah mengkaji ini dan pada kami menginformasikan juga KMDT merencana mengadakan kegiatan Natal Nasional bersama pada tanggal 27 Desember 2020 dengan Tuan Rumah Kabupaten Tapanuli Utara yaitu Bapak Nixon Nababan selaku Koordinator se-kawasan dan utoba sebagai tindak lanjut kesepakatan antara KMDT dengan Badan Pengelola Geopart dan Kaldera dan seluruh pimpinan-pimpinan nasional dominasi gereja se-kawasan dan utoba deput tangan dulu untuk Pak Nixon sebagai Tuan Rumah Natal bersama kita secara nasional dan ketuanya dan panitianya sudah dibintu kebetulan ketua terpilih Ana Borusiang Turi yang juga ketua UKM secara nasional di DDP KMDT juga akan melakukan kegiatan ngopi barang sebanyak satu juta kopi sebagai rekod dunia dan tercatat timuri museum rekod Indonesia dan festival kor se-kawasan dan utoba dan rencana kedua KMDT juga akan melaksanakan kegiatan pelastarian sumber daya air kawasan dan utoba seperti penaburan benih ikan di Danotoba penghijauan dengan bekerjasama dengan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dan juga festival barbecue bertarap internasional bekerjasama dengan kementerian kooperasi dan usaha kecil menengah dan ini juga bisa dicatat berupa muri tempatnya akan secara bergiril di 8 kabupaten sekawasan dan utoba mari dukung bersama semoga dengan acara ini dapat memberikan semangat dan motivasi bagi kita semua untuk bersama-sama secara bergotong royau membantu pemerintah Republik Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 secara mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara saat ini akhir kata dengan kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama DPP Komite Masyarakat dan utoba mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua dalam acara webinar DPP KMDT yang ke-3 Horas Horas Manjua-jua Salam Terima kasih Bapak Ketua Umum Komite Masyarakat dan otoba yang sudah menjelaskan betapa luar biasanya kegiatan yang sudah dilakukan dan juga rencana ke depan sebagai Komite Masyarakat ini sangat luar biasa yang sangat memerlukan dukungan dari kita kita doakan Bapak Ketua Umum ini selalu sehat dan selalu bisa membawa KMDT mencapai target-target yang sudah disiapkan kita doakan Bapak Ketua KMDT terima kasih untuk sambutan yang sudah disampaikan nah sekarang kita masuklah kepada acara yang kita tunggu-tunggu yaitu acara inti pemaparan tentang dari para pimpinan denominasi gereja-gereja terkait dengan peran dan strategi denominasi gereja-gereja dalam mempercepat pariwisata dan SDM unggul di kawasan Danau Toba dan juga pengembangan kaldera Toba kami nanti akan berbagi dengan Profesor Dr. Robert Sibarani dalam memimpin acara pemaparan ini kami juga ingin sampaikan bahwa kaldera Toba itu ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark itu menjadi bagian daripada UNESCO Global Geopark Network yang ada di dunia konsekuensi daripada UGGN tadi UNESCO Global Geopark Network maka kita harus melakukan usaha-usaha pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup sekaligus edukasi dan pemberdayaan masyarakat usaha-usaha ini oleh KMDT sangat begitu pentingnya dan sangat berkaitan dengan masyarakat oleh karena itu Komite Masyarakat Danau Toba ingin mengajak lembaga-lembaga dari berbagai dari berbagai kelompok kerohanian denominasi kerohanian untuk bersama-sama memupuk nilai-nilai dan karakter rohani berdasarkan kitab suci dan juga Pancasila dalam rangka berbangsa dan bernegara disinilah kita akan berperan dalam pengembangan dan otoba sekaligus mempertahankan dan mengembangkan Kaldera Toba peran lainnya adalah untuk memperkenalkan Danau Toba di dalam negeri dan luar negeri di dalam masing-masing denominasi gereja karena disana juga ada tempat-tempat wisata rohani seperti Salib Kasih Bukit Gibion Sibisa dan lain-lain disini kita menyampaikan bahwa kerjasama dengan berbagai agama ini pada saat ini kita fokus dengan gereja-gereja dan pada kesempatan yang lain dengan kita akan lakukan juga webinar dengan kelompok-kelompok agama yang lain Bapak Ibu para peserta yang hadir pada saat ini kita akan memasuki setelah itu komitmen sebagai komitmen dari denominasi pimpinan denominasi dengan KMDT akan dilakukan penandatangan nota kesepahaman kerjasama KMDT dengan para pimpinan gereja-gereja yang ada di Danau Toba maupun di sekitar Danau Toba dan yang terkait terkait dengan Danau Toba Bapak Ibu yang terkasih saya menyampaikan terima kasih kepada Opui Eporus HKBP Pendeta Darwin Lombantobing kepada Bapak Ketua Umum GPI Pendeta Referen Dr. M.H. Siburian M. Min Bapak Opui Eporus HKI Pendeta MP Kuta Barat STH MM Bapak Uskup Agung Medan Monsignor Cornelius Sipayung OFM KEP Dan dalam hal ini digantikan oleh diwakili oleh Bapak Pastor Markus Manurung Terima kasih kepada Ketua Umum GBKP Pendeta Agustinus Pengarapan Purba STH MA Dan juga kepada Opui Eporus GKPS Pendeta Rumanja Purba MSI Yang telah Bersedia Untuk Menjadi Narasumber Kami Dan sekaligus Nantinya Penandatanganan Nota Kesepahaman Kepada Bapak Bupati Yang nanti Akan Memberi Tahan Dan Tanggapan Terhadap Hasil Presentasi Untuk Mempersingkat Waktu Kami Memulai Acara Ini Dengan Pintah Opui Eporus HKBP Pendeta Dr. Lumban Tobing Untuk Menyampaikan Pemaparannya Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Pemaparannya Ya Opui Eporus HKBP Pendeta Dr. Lumban Tobing Belum Masuk Aman Katanya Menusul Ya Oh Lanjut Baik Kalau begitu Kita masuk Kepada Yang Kedua Yaitu Bapak Ketua Umum GPI Pendeta Referen Dr. M.H. Suburian M. Min Suara Nai Penguluhamu Amah Ya Baik Selamat sore Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Bapak Pimpinan KMDT Webinar Yang Ketiga Ini Dan Juga Bapak Pimpinan Ketua KMDT Bapak Bapak Pimpinan Pimpinan Gereja Di Sekitar Danotoba Seluruh Bapak Bupati Di Sekitar Danotoba Dan Juga Seluruh Joiner Webinar Ketiga Pada Sore hari Ini Bagi Saya Momen Ini Adalah Sebuah Momen Yang Sangat Spesial Karena Sepertinya Negeri Ini Terutama Sekitar Danotoba Mendapat Sebuah Anugerah Yang Luar Biasa Dari Tuhan Melalui Dimasukkannya Dia Di Dalam Daftar UNESCO Sebagai Global Geopark Atoba Dalam Sesion Yang Ke 209 Di Paris Baru-baru Ini Tanggal 2 Bulan 7 Kalau Saya Tidak Salah Dengan Demikian Menurut Saya Bahwa Ini Saja Sudah Menjadi Sebuah Percepatan Yang Spesial Untuk Kawasan Ini Jadi Tidak Ada Lagi Percepatan Lebih Hebat Daripada Ini Sebenarnya Karena Secara Langsung Daerah Ini Telah Diperkenalkan Dalam Sebuah Model Yang Bersifat Global Kepada Seluruh Dunia Dan Wilayah Ini Akan Menjadi Terutama Indonesia Akan Menjadi Semacam Partner Stakeholder Dari Unesco Ini Jadi Ini Suatu Kesempatan Yang Sangat Luar Biasa Jadi Kita Harus Menghormati Bahkan Bertanggung jawab Untuk Partnership Ini Collaborative Partnership Yang Secara Global Yang Kita Miliki Ini Yang Jarang Sudara-sudaraku Kita Miliki Dalam Kesempatan Kesempatan Yang Lalu Ada 16 Negara Memang Pada Saat Konferensi Itu Pada Saat Session Yang Ke 209 Itu Yang Dicatat Sebagai Semacam World Heritage Atau Semacam Global Geopark Dari Unesco Jadi Ini Menurut Saya Sangat Luar Biasa Kita Bersyukur Kepada Tuhan Untuk Itu Kemudian Saya Melihat Bahwa Unesco Ini Akan Memberikan Seperti Apa Yang Saya Coba Secara Sederhana Dalami Dari Apa Yang Mereka Lakukan Kepada Daftar-daftar World Heritage Yang Lain Di Seluruh Dunia Maka Saya Melihat Ada Tiga Hal Yang Mereka Lakukan Itu Yaitu Pertama Protection Kedua Education Dan Ketiga Adalah Semacam Sustainable Development Yang Mereka Lakukan Kepada Daerah Itu Jadi Saya Melihat Sangat Negeri kita ini Sangat Beruntung Sekali Dalam Hal ini Tentu saja Kita hubungkan dengan Para wisata Yang sudah dipaparkan Dengan baik tadi oleh Bapak Bupati Tapanuli Maka Ada Baiknya Yang pertama Saya Mengusulkan Kepada Tokoh-tokoh Yang Kompeten Untuk Itu Seperti Apa Yang Sudah Disebut oleh Bapak Ketua Edison Manurung Tadi Ada 50 Profesor Ahli-ahli Dan Segala macam Dari Halak kita Pula Katanya Itu Jadi Saya Merasa Ini Dibuat Semacam Empirical Understanding Ini penting Semacam Empirical Understanding Suatu Pengertian Empiris Dari Apa Yang disebut Dengan Para Wisata Danau Toba Itu Supaya Orang Tidak Canggung Generasi Yang Datang Tidak Canggung Mengikuti Apa Yang Telah Dimulai Oleh Berangkali Saya Harus Katakan KD Apa Namanya Komite Masyarakat Danau Toba Ini Jadi Dia Terus Berkesinambungan Berkelanjutan Menjadi Sebagai Katakanlah Pegangan Atau Anggaran Dasar Jadi Di sana Nanti Sudah Termasuk Apa Yang Tentu Kita Tidak Bisa Sebutkan Semuanya Pada Hari Ini Karena Saya Melihat Tadi Ada Hanya 7 Menit Bagi Kami Sebagai Pemberi Apa Namanya Ini Pembuka Ini Tetapi Saya Tentu Akan Mengikuti Pidato Bapak Edison Manurung Yang Menggunakan Hampir 18 Menit Jadi Saya Akan Coba Untuk Seperti Itu Walaupun Sudara Sekaliannya Saya Akan Masuk Kepada Poin-poin Saja Yang Yang Kedua Yang Mau Saya Sebutkan Adalah Bagaimana Kita Mengatur Semua Natural Resources Yang Ada Di Danau Toba Ini Diatur Dimanaj Dengan Baik Apakah Itu Menghubungkannya Dengan Management Modern Apakah Itu Dihubungkan Dengan Berangkali Management Konservatif Yang Dimiliki Oleh Orang-orang Batak Karena Orang Batak Semacam Masyarakat Yang Mencoba Untuk Mengatur Lingkungan Mereka Dengan Baik Oleh Karena Itu Saya Ingin Membuat Yang Ketiga Adalah Supaya Orang-orang Di sekitar Danau Toba Itu Diberi Kesempatan Untuk Mengelola Wilayahnya Dalam Sebuah Keistimewaan Yang Kita Miliki Ini Artinya Saya Tidak Mengatakan Bahwa Tidak Ada Apa Namanya Tidak Ada Orang Lain Dari Luar Yang Campur Tidak Saya Tidak Mencoba Mengatakan Itu Karena Saya Berpikir Bahwa Tidak Mungkin Ini Memiliki Akselerasi Yang Luar Biasa Kalau Kita Tidak Mengundang Investor Dari Luar Ya Untuk Hal-hal Tertentu Paling Sedikit Biasanya Para Wisata Itu Memerlukan Apa Yang Ditu Sebagai FDI Foreign Direct Investment Jadi Foreign Direct Investment Artinya Orang-orang Itu Diundang Langsung Tanpa Perantara Untuk Mengelola Ikut Danau Toba Ini Dengan Baik Itu Yang Saya Maksud Sebagai Mengundang Investor Yang Lain Untuk Mempercepat Tetapi Itu Tidak Mencoba Untuk Menghilangkan Atau Menjauhkan Orang-orang Lokal Sebab Diperlukan Itu Orang-orang Lokal To Empower The Lokal Communities Memperdaya Memberikan Kemampuan Kepada Mereka UNESCO Saya Pikir Akan Melakukan Itu Karena Dalam Prinsip Mereka Itu Ada Education Dan Education Ini Mereka Lakukan Itu Kepada Orang-orang Lokal Jadi Menurut Saya Saya Tidak Mau Mencoba Membuat Seperti Detail Bali Dikelola Oleh Orang-orang Bali Dengan Baik Dengan Seluruh Kemampuan Kultural Mereka Dan Juga Membasiskan Kepada Agama Mereka Kebetulan Kulturalnya Dan Agamanya Adalah Sama Dan Kita Tentu Saja Harus Berpikir Bagaimana Sebenarnya Ada Semacam Variable Yang Harus Kita Hitung-hitung Dan Analisis Di Dalam Mencoba Melakukan Sebuah Pembangunan Percepatan Pembangunan Di Daerah Namanya Danau Toba Jadi Itu Yang Ketiga Yang Ingin Saya Sebut Dan Kemudian Di Dalam Apa Namanya Di Dalam Sekitar Danau Toba Ini Menurut Saya Ada Beberapa Hal Pertama Ada Disitu Tradisional Heritage Sebuah Warisan Tradisional Yang Ada Tetapi Yang Kedua Juga Disana Ada Orang Yang Sesungguhnya Mempunyai Apa Namanya Keagamaan Yang Betul Betul Melekat Dalam Hidup Mereka Sudara Tusan Tau Jadi Kita Tidak Menurut Saya Kita Tidak Boleh Menafikan Saja Menyampingkan Saja Semata-mata Hanya Untuk Pembangunan Sebuah Sebuah Parawisata Yang Cenderung Sekular Ya Banyak Sekali Di dunia Ini Contoh-contoh Bagaimana Negara-negara Mengelola Sesuai Dengan Basis Masyarakat Yang Mereka Miliki Dan Berhasil Karena Itu Terminologi Yang Kita Pakai Untuk Menjadi Dasar Pembangunan Ini Harus Kita Coba Perhatikan Itu Jadi Apa Namanya Dasar-dasar Budayanya Ya Biodiversity Yang Dan Kemudian Tentu Saja Kita Harus Mencoba Membuat Semacam Protection Area Protection Area Itu Area Yang Tidak Bisa Diganggu Oleh Apapun Misalnya Seperti Air Danau Toba Itu Sebenarnya Sebuah Protection Area Yang Tidak Bisa Diganggu Oleh Sistem Industri Sistem Ekonomi Apapun Yang Merusak Dia Menurut Saya Seperti Itu Jadi Ini Perlu Juga Untuk Kita Pikirkan Jadi Strateginya Menurut Saya Tidak Saja Untuk Membuat Kita Akhirnya Menjadi Seperti Singapura Menjadi Para Wisata Kota Saya Melihat Di sana Ada Potensi Pertanian Apakah Kita Berpikir Bahwa Semua Apa Namanya Kesempatan Kesempatan Yang Dimiliki Oleh Mereka Ini Akan Mengubah Mengganti Katakanlah Status Atau Keadaan Yang dimiliki Oleh masyarakat Sekarang Saya pikir Menurut kami Ini Tidak Tidak Perlu Kita Robah Secara Besar-besar Kita perlu Tanah Kita perlu Lahan Tetapi Mbak Kita Coba Membuat Perhatian Yang Lebih Baik Untuk Membuat Sebuah Apa namanya Sebuah Jalan keluar Contoh Yang saya Mau berikan Mungkin Saya tidak Berpacara Secara Teknis Ya Karena Saya pendeta Saya bukan Insinior Atau Apapun Tetapi Saya berpikir Kenapa Ribut-ribut Mengenai Fishing Farm Yang ada Di Danau Toba Yang sudah Mengotori Danau Toba Itu Lama Sekali Kenapa Tidak Gunakan Air Yang sama Di tempat Yang beda Di luar Dari Danau Toba Airnya Sama Dan Kita Beli Itu Wilayah Porsea Dimana Airnya Bisa Dialirkan Dibuat Disitu Sebuah Danau Yang Baru Lagi Kenapa Tidak Kita Pikirkan Sampai Kesitu Artinya Pemerintah Bisa Memfasilitasi Dan Mencoba Untuk Menyewakan Itu Kepada Seluruh Fish Farm Yang ada Di Dunia Misalnya Contoh Saya hanya Mencoba Mengatakan Ide Saja Karena Secara Teknis Saya Tidak Tahu Apa Itu Mungkin Apa Tidak Tetapi Saya Lihat Akhirnya Sama Dan Tidak Mengurangi Apa Namanya Debate Air Yang Kita Miliki Di Danau Seperti Itu Ada Beberapa Hal Yang Yang Kita Harus Mencoba Melakukan Segala-galanya Itu Dengan Analisis Yang Benar Jadi Responsibilitas Itu Menjadi Sangat Penting Bagi Kita Karena Kita Sudah Menerima Oportunitas Daripada UNESCO Yang Memang Sangat Luar Biasa Karena Saya Memperhatikan Saya Bukan Ahli Sebenarnya Tapi Saya Coba Perhatikan Bahwa Di Indonesia Ini Ada Empat Global Geopark Yang Sudah Diberikan UNESCO Seperti Batu Tile Bunung Sewu Dan Rinjani Nah Bagaimana Bagaimana Mereka Mengelola Itu Dengan Tanggung Jawab Yang Yang Kita Boleh Perhatikan Sekarang Maka Saya Melihat Danotoba Ini Kita Buat Menjadi Sebuah Spesial Menjadi Lebih Khusus Menurut Saya Dengan Rasa Tanggung Jawab Itu Kemudian Yang Kelima Saya Ingin Mengatakan Bahwa Infrastruktural Tentu Saja Menjadi Paling Utama Setiap Para Wisata Yang Dibangun Tentu Infrastruktural Akan Menjadi Nomor Satu Bangunan Hotel Parkir Barangkali Potensi-potensi Usaha Dan lain sebagainya Ini Sangat penting Yang Mungkin Terakhir Adalah Bagaimana Memfasilitasi Wilayah ini Dengan Energi Yang Sangat Cukup Ya Airnya Dipakai Untuk Membangun Sebuah Listrik Bahkan Sebenarnya Kita Berhak Juga Untuk Menggunakan Itu Karena Air Kita Yang Dipakai Apakah Ini Bisa Dirundingkan Atau Seperti Apa Saya Kurang Mengerti Gak Tahu Seperti Itu Oleh Karena Itu Hal-hal Yang Infrastruktural Ini Menjadi Lebih Utama Hotel Resort Parking Energy transportasi dan lain sebagainya dan menurut saya selalu melibatkan orang-orang lokal karena orang-orang lokal ini tentu saja menjadi pelaku-pelaku utama sebenarnya daripada apa yang kita sedang pikirkan ini karena ini nak karena ya Mereka lah yang setiap hari memiliki aktivitas bisnis di sana mereka itulah yang sebenarnya terlibat di sana karena itu kita harus berpikir kita mulai dari mana Apakah kita mulai membangun Danau Toba ini untuk berapa persen untuk untuk lokal artinya turis-turis lokal berapa persen untuk untuk internasional tentu berdasarkan itu kita akan melihat perubahan pengembangan proses-proses yang akan terus berjalan pada dasarnya karena ya ini mungkin saya tidak terlalu ahli untuk menyatakan karena dalam wilayah covid sekarang ini saya tidak tahu berangkali ada ahli-ahli luar negeri yang mengatakan paling cepat kita dua tahun yang lagi bisa keluar dari sini dengan satu sistem yang yang sama sekali akan baru bagi kita jadi dugaan saya bahwa turis-turis tidak akan terus datang di Danau Toba ini walaupun kita sudah memiliki kesempatan ini dua tiga tahun ini tetapi itu tidak berarti kita berhenti untuk mencoba mengarahkan turis-turis lokal kesana walaupun dengan sistem distancing dan lain sebagainya gereja-gereja tadi seperti yang disebut oleh Pak Sekretaris tadi mempunyai kemampuan wisata rohani sepertinya gereja kami setiap ada event nasional kami lakukan di Samosir ya itu mendatangkan sampai 3.000 sampai 4.000 orang dari luar Samosir ya empat lima hari berangkali Bupati Bupati Bapak Rapidin itu tahu betul bagaimana kami menggunakan itu di sana dan menjadi penyataan kecintaan kita kepada negeri ini seperti itu oleh karena itu kita harus menurut saya mempelajari apakah hubungan para wisata yang mau kita lakukan ini dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat Tolong itu diperhatikan jadi pertumbuhan ekonominya punya koneksi enggak dengan pertumbuhan ekonomi lokal atau berangkali hanya orang-orang luar saja yang akan mencoba merasakan menikmati apa namanya pertumbuhan ini atau adakah hubungan antara para wisata yang akan kita lakukan ini dengan para petani bapak dan ibu kita nenek-nenek kita amang buruk kita yang memang memang hidupnya dari dulu kalau sampai sekarang hanya petani saja untuk menjadi konversi kepada pengusaha para wisata memerlukan waktu dan ruang yang menurut saya sangat lama bahkan saya perhatikan di Bali itu yang petani tetap saja petani walaupun di sana ada glemur dari para wisata internasional dan yang luar biasa jadi hal-hal seperti itu antara para wisata dan dan juga saya supaya sebelum saya lupa di sana ada 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 orang-orang yang sudah beragama maka setiap setiap produk para wisata kita itu apapun namanya apapun sebutnya sedikitnya dia memiliki hubungan moral dengan orang-orang yang ada di sana dan macam-macam dulu kalau saya pernah bertemu dengan camat ngomong-ngomong di di satu kedai kopi di sana dan dia berkata bahwa saya mungkin akan membuat larangan di sini untuk supaya orang jangan mandi telanjang karena semua mandi telanjang di sana baik native orang-orang di sana di sungai itu laki-laki hanya perempuan saja yang orang batat disebut basahan kenapa saya bilang apa salahnya enggak karena orang-orang lokal mandi telanjang orang barat ikut-ikutan mandi telanjang dan karena orang barat mandi telanjang maka banyak orang tidak jadi kerja pesawat karena nonton di pinggir jalan oleh karena itu ada beberapa hubungan-hubungan yang harus kita perhatikan bagaimana sebenarnya yang kita lakukan itu hubungannya saya khawatir nanti eh eh seperti eh side effect dari para wisata yang belum internasional masih biasa-biasa saja di satu wilayah di tepi danau toba itu oleh saya pernah berbicara dengan Bapak Gubernur Rudolf ya yang mengatakan bahwa disitu seksual bebas sangat hebat dan luar biasa narkoba kita tidak mau melihat dan otoba kawasan dan otoba ini menjadi kawasan para wisata remang-remang kakak para wisata jadi menghindarkan ini menurut saya dari sebagai orang yang mewakili gereja maka moral dari produksi para wisata kita itu sedikitnya kita perhatikan artinya para wisata itu sendiri bersifat netral tetapi ada moralnya ilmu itu netral tetapi ada moralitas ilmu itu itu sampai sekarang kloning manusia tidak diizinkan karena moral pemilik teknologi kloning itu masih ada seperti itu untuk menghindarkan hal-hal yang sangat negatif baik terima kasih maaf karena saya mengambil sedikit waktu lebih daripada yang seharusnya terima kasih baik terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta referen MH Siburian Emin sangat luar biasa ini sangat komprehensif menarik ini tadi adalah bahwa percepatan yang paling cepat yang sudah kita peroleh adalah ditetapkannya kita sebagai bagian daripada UNESCO Global Geopark sehingga itu yang membuat kita menjadi bisa dipercepat dan juga beberapa tadi disampaikan oleh Bapak Pendeta adanya protection education dan sustainable development ini sangat luar biasa sekali yang menjadi kegiatan kita nantinya dan juga ada pengarahan untuk perlu mengatur sumber daya-sumber daya yang ada di sana kemudian perlu memprioritaskan masyarakat lokal yang ikut mengelolanya walaupun ada investor di sana tetapi tetap bagian daripada pengelolaan itu bisa memperdayakan masyarakat lokal dalam hal ini foreign direct investment itu bisa menjadi percepatan dan juga tadi diingatkan oleh Bapak Pendeta supaya ada kita mempertahankan tradisional heritage kita harus pertahankan dan juga keagaman-keagaman yang sudah turun-menurun sejak dulu ada di sana dan disinilah kita akan bekerja sama untuk melihat dari sosial dari sisi sosial dan juga mempertahankan protection area dan ada satu yang cukup menarik jangan ubah dan otoba menjadi kawasan pariwisata kota dan ini sangat untuk kita dari sebawahi selanjutnya tadi juga disampaikan tentang infrastruktur kemudian memfasilitasi energi yang dibutuhkan di sana terima kasih Bapak Pendeta terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya Kami mohon kesediaan dari bapak-bapak pimpinan untuk mengikuti apa yang kita sampaikan di dalam Tor. Baik, selanjutnya kami mengundang Opwi Eporus dari HKI, Pendeta MP Huta Barat STAMM. Kami persilakan, Amang. Terima kasih. 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 Toba itu adalah milik dan dinikmati oleh seluruh bangsa secara global. Oleh karena itu, kami dari gereja memohon yang pertama kepada seluruh masyarakat di kawasan Danau Toba supaya bersama-sama jangan diberikan ruang bebas bagi perusahaan dan perorangan untuk berkontribusi merusak Pesola Danau Toba yang menggelora tersebut. Misalnya, PT. Tobapak Lestari dengan leluasa merusak hutan, bahkan mengganggu masyarakat dan tanah adat yang telah ada sebelum Indonesia merdeka. Hutan menjadi gundul dan homogen yang tentu merusak ekosistem. Bahkan debit dan sirkulasi air tidak alamnya. Ekosistem sebagai penunjang potensi utama wisata Danau Toba pasti terganggu dan tidak menarik lagi. Kemudian PT. Akuapam, PT. Jafar, dan Keramba kita lihat selalu disuarakan oleh media nasional dan lokal. Perusahaan ini dianggap mencemari Danau Toba dengan membuang limbah pakan ternake danau hingga kualitas air danau makin memburuk. Kemudian PT. Algerindo khususnya peternakan babi di Tiga Runggu yang disinyalir limbahnya langsung dibuang ke sungai yang bermuara ke Danau Toba. Keduanya dianggap mencemari Danau Toba dengan membuang limbah pakan ternake danau Toba hingga kualitas air danau Toba makin memburuk. Dua tahun yang lalu tiga gereja menjadi panitia sidang gereja-gereja UM Eropa Afrika dan Asia ketika mereka melihat Danau Toba dari jauh mereka sungguh terpesona mereka kagum dan mengatakan luar biasa namun ketika mereka turun untuk keliling Danau Toba mereka melihat dengan secara dekat melihat keramba yang ada melihat PT Algerindo peternakan Bali mereka mengatakan jijik ya mereka tidak berani memegang air Danau Toba lagi oleh karena itu yang kedua kami mohon kepada tokoh-tokoh masyarakat sekitar Danau Toba termasuk juga gereja mari kita bersama menolak sistem kemitraan karena merugikan masyarakat misalnya kemitraan dengan pengusaha kapal Danau Toba pengangkut pakan dan hasil ikan KJA membangun mitra dengan pengusaha kapal Danau Toba sebagai transportasi pengangkutan pakan dan hasil ikan KJA mitra transportasi darat dari Danau Toba ke Pelabuhan Sialangbuah Kabupaten Serdang Bedage disana ada gudang pengalengan ikan mitra menjadi pengusaha untuk menyiapkan semua trot besar mendistribusikan pakan ke Danau Toba dari pabrik mitra mendapat tambahan profit Goni bekas pakan mitra menjadi perpanjangan tangan mencari semua tenaga kerja masyarakat demi pengamanan perusahaan mari kita hati-hati dan mari kita putus rantai dengan perusahaan-perusahaan yang membuat kita sebagai mitranya demi melanggengkan usaha mereka perusahaan memberikan gratis minimal ikan nilai 10 kg bila ada masyarakat di sekitar perusahaan melakukan hajatan pesta seperti pesta pernikahan atau meninggal serta acara-acara kecil dan besar di sekitar PT dan bahkan acara Natal masyarakat setiap tahun sungguh kita bisa diukur dengan kekuasaan mereka melalui materi sementara kita tidak melihat bahwa semua yang terjadi akan merusak danau tobat kemudian perusahaan memberikan satu ekor badi kira-kira 70-100 kg gratis yang sudah tidak berproduksi lagi ini yang diberikan kepada masyarakat di sekitar proyek pesta pernikahan pesta adat meninggal serta acara-acara kecil atau acara besar di sekitarnya sungguh sangat murah nilai kita nilai bangsobatan yang di sekitar perusahaan-perusahaan yang mengelilingi danau tobat oleh karena itu harapan kami pesan sebagai peran didominasi gereja-gereja dalam strategi mempercepat pariwisata dan SDM unggul di kawasan danau tobat gereja sebagai institusi dan masyarakat harus mengetahui kerusahaan tersebut sehingga gereja-gereja harus menyuarakan suara kenadiam jangan tinggal diam yang kedua gereja harus ikut mendorong transformasi yakni menjauhi pola pembangunan tanpa batas dengan segala upaya dan beralih kepada pembangunan yang lebih tanggung jawab secara sosial dan lingkungan hidup di semua sektor yang ketiga harus memiliki tekat yang kuat agar tidak tergelincir kembali ke dalam praktik bisnis yang lama yakni membangun kembali perekonomian kita dengan memberikan subsidi dan kemitraan untuk eksploitasi dan otoba yang justru akan menghancurkan ekosistem di sana dan keempat para pemimpin gereja dan umat keagamaan harus dapat mempengaruhi para pembuat kebijakan agar memiliki tekat untuk membangun dan otoba sebagai prioritas wisata benar-benar transformatif untuk rencana pemulihan dengan melakukan investasi pada manusia dan alam dan bukan mengulangi pola kebijakan yang tidak berkelanjutan yang kelima melakukan advokasi untuk perlindungan dan otoba dan masyarakat sekitar agar-agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan terkait air pengentasan kemiskinan ketahanan pangan keaneka ragaman hayati dan lain-lain tetapi juga sangat penting bagi masalah kesehatan kemudian supaya semua gereja dan tokoh masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan restorasi hutan menunjang dan otoba program penanaman pohon berbasis masyarakat dan proyek restorasi hutan lainnya yang membantu memulihkan kesehatan ekosistem dan keaneka ragaman hayati hutan itu adalah cara konkret untuk meningkatkan jasa lingkungan dan kemudian para pemimpin gereja dan umat keagamaan mari kita memiliki peran penting dalam pemberdayaan jemaah hubungan antara kelestarian alam sekitar dan otoba bagi kehidupan manusia oleh karena itu denominasi gereja harus berperan penting mendorong transformasi dan otoba sesuai yang dibutuhkan menolak tegas pola pembangunan tanpa batas dengan segala upaya yang beralih kepada pembangunan yang lebih tanggung jawab secara sosial dan lingkungan hidup di semua sektor praktik subsidi dan kemitraan bisnis dan pengamanan yang selama ini terjadi di danau toba agar tidak terjadi lagi karena apa karena merugikan danau toba dan merugikan masyarakat itu sendiri gereja mempunyai jaringan dan potensi dalam membangun masyarakat dalam perberdayaan mengenai pentingnya pembangunan danau toba yang ramah lingkungan dan pembangunan yang merata meningkatkan kesadaran kebanyakan orang belum menyadari terdapat hubungan penting antara menjaga kelestarian danau toba dengan kenangsungan ekosistem danau toba yang berdampak melemahkan potensi wisata tersebut disamping itu gereja dapat mengajak masyarakat sekitar agar wisata baik kebiasaan baik di dalam keahlian boleh diperlihatkan secara khusus meningkatkan budaya budaya yang sudah ada sektor wisata di daerah danau toba boleh digali sebagai pusat wisata pendukung misalnya seni-seni adat batat kampung wisata ladang wisata makanan sehat dan oleh-oleh danau toba seperti yang sudah dilaksanakan oleh saudara-saudara kita yang lain gereja meminta dan juga menuntut tegas kepada pemangku kekuasaan atau perbuatan kebijakan agar membangun danau toba dalam sadar lingkungan agar para pembuat kebijakan memiliki tekat untuk membuat paket kebijakan ekonomi yang benar-benar bersifat transformatif untuk rencana pemulihan dengan melakukan investasi pada manusia dan alam dan bukan mengulangi pada pola kebijakan yang tidak berkelanjutan akhirnya saya sampaikan kita memiliki tanggung jawab bersama tanggung jawab moral agar tidak mewariskan kepada anak cucu kita suatu dunia yang miskin keragaman hayati suatu dunia yang tidak lagi mampu memberikan jasa lingkungan untuk menata penyakit yang biasanya dapat dikendalikan oleh ekosistem alam sekitar yang sehat marilah kita berikan kita wariskan ke anak cucu kita suatu keindahan dan kehidupan yang berpola di dalam iman sehat dan dapat memberikan suatu contoh yang baik sehingga danau toba dapat dinikmati oleh banyak orang itulah yang dapat kami sampaikan sebagai strategi untuk mempercepat pariwisata dan SDM unggulan di kawasan danau toba dalam kesempatan yang sungguh-sungguh luar biasa ini semoga danau toba tanah batat diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi semua bangsa terima kasih salam sehat Tuhan memberkati oras oras yang sangat luar biasa dan sangat lugas sangat lugas menyampaikannya dan terang beneran bagaimana diharapkan supaya pembangunan danau toba sungguh memperhatikan ekosistem dan juga memperhatikan hubungan antara masyarakat dengan pengusaha supaya tidak terjadi hubungan yang akhirnya merusak ekosistem sehingga kita tidak mampu mewariskan keindahan danau toba dan kesehatannya ini nanti oleh tim perumus akan dirumuskan terima kasih kepada Amang Pendeta MP Huta Barat atas paparan yang sangat lugas dan mudah ditangkap maksudnya selanjutnya kami mohon kesediaan daripada Uskup Agung Medan Monsenior Cornelis Sipayu namun karena kondisi saat ini kurang sehat digantikan oleh Pastor Markus Manurung kepada Pastor Markus Manurung kami persilahkan ini mengingat waktu kami ingatkan kita ada batas waktu Amang terima kasih suaranya mood 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 salam bagi kita semua yang kami banggakan seluruh ketengurusan KMDT dan semua panitia penyelenggara webinar ketiga yang saya muliakan para pemimpin gereja yang saya hormati para pejabat pemerintah khususnya Pak Nixon Bupati Taput yang luar biasa yang saya cintai rekan-rekan gembala para pastor para pendeta para hamba Tuhan para ibu saudara-saudari yang ikut dalam seminar lewat webinar ini seugianya Bapak Uskup Agung Medan Monsenior Cornelis Sipayu menyampaikan sesuatu dalam pertemuan ini tapi karena beliau masih butuh istirahat di rumah sakit maka Bapak Uskup memberikan kepercayaan kepada kami saya diminta menyampaikan sesuatu dari gereja katolik jadi yang saya sampaikan ini bukan pikiran saya sendiri sebenarnya ini sudah menjadi penelitian kesukupan Agung Medan di kawasan Danotoba yang beberapa kali kami sampaikan termasuk kepada Bapak Presiden Pak Menteri dulu Pak Arief Yahya dan juga beberapa kali pertemuan dalam kesempatan pertemuan pimpinan-pimpinan gereja perkenankan saya memperkenalkan diri saya Pastor Markus Menurung bekerja di Kesukupan Bandung Medan sebagai Direktur Karitas Space Ekam kalau di gereja kita protestan kepala Departemen Diakonia saya sudah 14 tahun sebagai kepala Departemen Diakonia di Kesukupan Agung Medan yang mau kami sampaikan lebih seperti ini ada empat pilar konsep percepatan pembangunan kawasan Danotoba kami mengatakan soft development soft development yang pertama itu bermertabat jadi bagaimana pembangunan itu bermertabat yang diutamakan menurut kami gereja katolik kemanusiaan yang harus diperhatikan baik yang tinggal di kawasan Danotoba maupun para pendatang pengunjung di kawasan Danotoba manusianyalah yang perlu dididik harga diri manusia lokal harganya kedudukannya dan termasuk saudara-saudara kita pengunjung ke kawasan Danotoba jadi masyarakat lokal kawasan Danotoba punya status terhormat tadi beberapa amang pendeta sudah menyatakan kekayaan masyarakat lokal itu termasuk juga itu menjadi perhatian gereja yang kami coba lihat para pengunjung mempunyai status terhormat tadi ada bapak pendeta juga beberapa pengalaman di Bali kita juga mengalami itu luar biasa dihormati kita di Bali beda dengan di kawasan Danotoba jadi seluruh pembangunan kawasan Danotoba diwarnai dengan pembangunan karakter pembangunan karakter manusia jujur sopan sayang mau menyapa jadi ini mungkin yang harus saya orang perapat jadi saya tahu kenapa orang kota perapat ditinggalkan para turis karena orangnya tidak sopan memang tidak menghargai para wisatawan mungkin di tempat lain juga seperti itu maka perlu ada rambu-rambu yang pasti melindungi mertabat manusia termasuk juga menghindari prostitusi perjudian narkoba karena ini juga merongrong mertabat manusia jadi yang pertama Bapak Usku juga menitipkan tamu yang di kawasan Danotoba adalah raja tamu kita itu adalah raja jadi kita tahu makna atau filosofi tamu adalah raja jadi kita harus membuat posisi tamu kita itu sebagai raja bukan menjadi ATM bukan yang mau diperas bukan mau ditakuti jadi ini mungkin berlaku bagi semua dan menjadi tanggung jawab semua lalu kebaik kebijakan strategis ke depan berdasarkan pilar pertama ini sungguh dibutuhkan sosialisasi nilai mertabat manusia terutama para pemimpin gereja dan juga pemerintah mensupport usaha-usaha yang dilakukan oleh gereja saya membuat misalnya program sudah 3-4 tahun program M4S serum sapa sopan sayang sampai ke dinas beberapa dinas di Sumatera Utara tidak pernah digubris tidak pernah dijawab termasuk di kabupaten jadi sayang sekali ya kita memberi waktu hati tapi tidak ditangkapi nah disini ada peran utama pembuka agama tokoh agama diberdayakan dan itu harapan kami walaupun agama sendiri saya yakin berjalan dengan upaya dan kemampuannya semua agama saya melihat mau melakukan pembangunan karakter di kawasan Denutoba dengan segala keterbatasannya itu pilar yang pertama pilar yang kedua berkeadilan keadilan nilai jadi keadilan nilai tadi Bapak Pendeta sudah mengungkapkan ada wisdom local wisdom ada nilai-nilai yang dibawa dari luar ada nilai agama ada nilai-nilai kultural dan itulah menjadi kekayaan kita dengan taman bumi ini geopat bahwa kita mempunyai biodiversity cultural diversity dan biodiversity jadi masing-masing punya nilai ini yang harus di 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 keadilan keterlibatan pemangku kepentingan jadi gerakan percepatan pembangunan kawasan dan otoba perlu melibatkan stakeholder perlu kalau disitu ada stakeholder pemimpin agama silahkan itu dilibatkan menurut saya saya terlibat semua dari proses BUDT karena kita membuat kontrak dengan kerjasama dengan BUDT menurut saya keterlambatan BUDT untuk melakukan programnya yang mulia itu kurang melibatkan peran tokoh-tokoh agama di kawasan dan otoba kurang melibatkan kita-kita para pendeta para pastor saya marga manurung tidak dilibatkan di Sibisa mau membebaskan tanah di sana yang dilibatkan dari Jawa dari Medan yang bukan beragama Kristen yang tidak ada kaitannya dengan marga manurung marga sirus marga sirai maka akan mengalami kesiliran ini karena ini menjadi bahan penelitian kami di lapangan selama tiga tahun ini lalu keadilan dalam mengembangkan sektor kehidupan jadi semua itu pengembangan ekonomi kerakyatan tersangka itu menjadi utama lalu keadilan dalam melandaskan lokasi pembangunan kita delapan kabupaten jadi kalau saya mendengar keluhan-keluhan para pastor yang tinggal di Tanah Karo di Tanah Simalungun pembangunan kita harus merata kawasan Danau Toba itu harus dibangun secara holistik mulai dari Tapanuli Utara sampai ke Tanah Karo Tanah Simalungun maka ini menjadi pembangunan yang berkeadilan maka menjadi teman kita semua siapa yang ada di kawasan Danau Toba termasuk toko-toko agama mungkin disini juga ada teman-teman saya para pastor dari Seribu Dolok dari Tanah Karo itu suara mereka pembangunan itu harus ada di Tongging pembangunan itu harus ada di Selalahi pembangunan itu harus ada di Tiga Ras pembangunan itu harus interkonektik semua wilayah kawasan Danau Toba itu pembangunan yang berkeadilan lalu karena cepat ini ini ketiga pembangunan pilar ketiga berbasis masyarakat pendeta tadi pendeta Bapak Siburian luar biasa tadi dengan Pak Pendeta Kota Barat tadi juga dari HKI luar biasa mengungkapkan kekayaan masyarakat lokal itu surat yang pertama kami sampaikan dari Katolik kepada Bapak Presiden sebelum 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 di di keluar keputusan Presiden tentang zona para wisata kami sudah menuliskan supaya masyarakat dilibatkan di kawasan Danau Toba berbasis masyarakat pembangunan itu jadi kalau kita mengakui para wisata itu berkembang maju karena masyarakat para wisata itu berkembang oleh masyarakat kawasan Danau Toba berkembang melalui masyarakat dan para wisata kawasan Danau Toba berkembang demi dan untuk masyarakat maka ini berbasis masyarakat menjadi tetap gaung kami dari Gereja Katolik dan kami mencoba menularkan ini mensosialisasi ini di 14 paroki di kawasan Danau Toba sekarang hadir beberapa pastor di sini di kawasan Danau Toba dan tokoh-tokoh Gereja Katolik tengaja saya pilih mereka untuk mendengarkan ini dan ada grand design kita program percepatan kawasan Danau Toba ini 34 di sini dan di penelitian mungkin bisa dibaca nanti dibagikan kepada teman-teman kita apa menjadi grand design Gereja Katolik dalam percepatan pembangunan kawasan Danau Toba realitas dalam partisipasi masyarakat penelitian kami ini berangkat dulu sebagai back apa yang dilakukan oleh BODT partisipasi masih belum secara utuh terjadi di masyarakat belum ikut sebagai aktor belum menjadi aktor partisipasi masih minim sering terbatas dengan sosialisasi sosialisasi di tingkat tinggi di level tinggi di grassroot masyarakat tidak dilibatkan tokoh masyarakat tokoh agama kurang dilibatkan Raja Bius belum berperan dalam proses BODT selama tiga tahun ini jadi akan menjadi kesulitan dalam mengambil keputusan dan kebijakan beberapa sektor di kawasan Danau Toba dalam penelitian kami misalnya Perpres 81 tahun 2014 yang kami membuat penelitian di delapan kabupaten masyarakat mengatakan bahwa hanya hanya 26% mengerti Perpres 81 berarti 79 tidak mengerti bagaimana realisasi perwujudannya di kawasan Danau Toba Perpres 49 yang dimengerti oleh masyarakat hanya 30% 70% masyarakat tidak mengerti padahal pembangunan kawasan Danau Toba dilandasi oleh dua keputusan Presiden ini lalu bagaimana bisa mengerti masyarakat lokal lalu pilar yang keempat berkelanjutan berkelanjutan pembangunan pembangunan parwisata janganlah disunglek dan dilift memang benar-benar berkelanjutan jadi Pak Pak Nixon yang kami kagumi Bupati Taput bisa dibisikkan kepada teman-teman Bupati bahwa pembangunan itu bukan hanya sebagai periode yang dimana kita seorang itu memimpin bukan jauh ke depan walaupun tidak dinikmati maka apa yang dikatakan oleh para hamba Tuhan tadi para pendeta tadi pembicara yang pertama penghijauan di kawasan Danau Toba seolah-olah itu tidak penting padahal kita dari gereja dari HKBP HKI KPS dan gereja-gereja lain luar biasa mengajakan pembangunan penghijauan tetapi pemerintah sepertinya tidak ikut mau tahu tentang itu maka ini saya kagum kepada Bapak Nixon Bupati Taput yang juga memperhatikan produksi masyarakat lokal saya tahu bahwa ada produksi ditampung dengan harga yang dibuat dengan normal maka masyarakat terbantu itu itu satu pemikiran lalu tentang geopat taman bumi ini kita juga dari awal ikut rapat-rapat ikut dari gereja memberikan pandangan lalu sekarang sudah ada pengakuan dari UNESCO lalu bagaimana apakah ini hanya tinggal pengakuan apakah ini apakah artinya pengakuan kalau memang tidak ikut membuat satu tanggung jawab maka menurut saya biarlah ini menjadi tanggung jawab dipundak kita semua baik pemimpin gereja pemerintah siapapun harus ikut memperhatikan geodiversity biodiversity dan culture diversity ini ini menjadi keprihatinan kami kurang lebih bahan kami yang disetujui oleh Bapak Uskup sudah dibaca sudah diokekan hasil penelitian kami kami bercerahkan kepada penelitian kurang lebih itu yang kami sampaikan terima kasih terima kasih Bapak Pastor Markus Manurung luar biasa ini betul-betul sebuah hasil penelitian yang dapat dikatakan dipersiapkan demikian baiknya sehingga muncul empat pilar yang disampaikan oleh Pastor Markus pertama itu pilar bermartabat pilar berkeadilan pilar berbasis masyarakat dan pilar berkelanjutan ini sudah dibahas demikian tuntasnya dan ini menjadi bahan bagi kita juga nanti untuk melakukan kerjasama dan kita juga Pastor mengharapkan adanya tanggung jawab kita bersama untuk mempertahankan geopark global geopark terima kasih Bapak Pastor dengan seluruh paparan yang luar biasa disampaikan pada kita pada sore hari ini selanjutnya kami mengundang Bapak Ketua Umum GBKP Bapak Pendeta Agustinus Pangarapan Purba STHMM kembali kami sebagai moderator ingin mengingatkan waktu yang 7 menit yang kita siapkan silahkan kepada Bapak Pendeta Agustinus Pangarapan Purba terima kasih Pak Jupiter moderator tolong ingatkan saya Pak kalau sudah 6 menit kasih perikik saya akan ingatkan kalau diizinkan terima kasih ingatkan ingatkan saya Pak karena bisa kebablasan nanti ya terima kasih terima kasih kepada seluruh peserta webinar sore hari ini kami sangat senang khususnya Bapak Edison Ketua Umum DPP dan pengurus 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 di daerah maupun di lokal Tanah Karo sudah ada ya pengurusnya terima kasih yang kami hormati semua Bapak Bupati yang hadir kami sangat mengapresiasi keikut sertaan Bapak sangat senang bisa berdiskusi bersama dan tentunya pimpinan-pimpinan gereja Bapak Pastor Horas Pak Markus Manurung Pak Pastor ini saya pikir adalah satu pertemuan yang sangat holistik komprehensif dan saya pikir Komite Masyarakat Dano Toba yang sanggup membuat pertemuan ini kami sangat mengapresiasi upaya-upaya serta seluruh kegiatan yang sudah dilakukan yang ditampilkan tadi terima kasih Pak Edison Manurung ada koordinator di situ Bupati Taput Pak ya Pak Bupati Taput salam hormat kami dari Tanah Karo Pak dari Kabernahe saya Pendeta Agustinus Kurba sebagai Ketua Umum Modraman GBKP Sekum kami juga hadir Pak Pendeta Ginting dan beberapa teman dari klasis atau wilayah juga hadir dalam webinar ini yang kami hormati juga Bapak Bupati kami yang diwakili Pak Sianturi ini Kepala Bapeda Karo Mohon maaf saya tidak mempersiapkan paparan tapi tapi ya izinkan saya untuk curhat dan sekaligus sharing Pak Edison saya pikir sebagai Ketua Umum Komite Masyarakat Danau Toba saya berefleksi begini bahwa kawasan Danau Toba satu-satunya saya pikir ada integrasi program kerjasama antar beberapa kabupaten jadi saya melihat Bupati-bupatinya itu adalah orang-orang anggota jemaat kita juga anggota gereja kita jadi sebagai refleksi saya saya tidak mau berpikir secara sektarian apakah Tuhan sedang memberikan kesempatan melalui Danau Toba ini kita bisa mewarnai Sumatera Utara dengan nilai-nilai Kristiani sangat sayang kalau ini tidak ditangkap momentum ini tidak ditangkap oleh kepala-kepala daerah mohon maaf Bapak-Bapak Bupati saya sangat menghargai saya sangat melihat ini adalah pemberian Tuhan bagi kita semua dan satu kesempatan melalui Danau Toba saya pikir bukan hanya bagaimana kita mengelola secara teknis tapi prinsipnya ini adalah satu kesempatan agar melalui Danau Toba pemerintah-pemerintah daerah bisa terintegrasi untuk membuat program bersama dalam menyatakan nilai-nilai Kristiani yang tidak membatasi cinta kasih kepada siapa saja jadi ini mohon ya walaupun tidak lama lagi periodenya saya pikir ini momentum Bapak-Bapak Bupati wariskan nanti Pak siapa pengganti Bapak melalui Danau Toba ini ini pemerintah-pemerintah daerah di sekitar kawasan Danau Toba itu adalah satu kesatuan untuk mewarnai Sumatera Utara ini luar biasa saya mau menangis ini memelihat membayangkan situasi ini kenapa ya karena ini satu peluang satu kesempatan saya saya bicara dari perspektif grassroots ini bahwa seluruh rakyat yang ada di kawasan Danau Toba benar yang Pak Pastor Manurung katakan tadi bahwa pembangunan harus merata jadi kita yang disebut suku batak ini saya pikir tidak waktunya lagi kita melihat secara sektarian baik wilayah kita baik etnis kita baik marga kita saya pikir sudah saatnya kalau kita ingat nomensen misionaris kalau kita ingat bagaimana perjalanan gereja katolik kalau kita ingat bagaimana perjalanan gereja GBKP kami dan gereja-gereja yang ada mereka datang untuk membawa seluruh membawa damai sejahtera sudah saatnya lah gereja-gereja hari ini juga untuk itu kami berterima kasih kepada Komite Masyarakat Danau Toba ini yang dari awal sebenarnya kami sudah dilibatkan dan saya pikir seterusnya harus kita bersinergi untuk melakukan percepatan ya percepatan pariwisata Danau Toba ini saya sangat setuju pada saat saya diundang mendapat surat ini sebenarnya terlalu berat Pak untuk menjadi pembicara apalagi dikaitkan gereja dengan para wisata ini sedikit pengalaman saya surat di tempat saya sendiri Pak di daerah wisata saya pernah beli durian yang saya tahu itu juga adalah anggota GBKP yang menjual durian itu tapi pada saat saya belah di rumah semuanya kalau tidak busuk mentah kalau tidak mentah busuk nah itu tapi saya wah itu warga saya pada saat saya juga berangkat ke perapat saya beli saksang B1 saya lihat di bajunya ada tanda salib wah ini anggota gereja kami anggota gereja tapi setelah dibuka ternyata hampir semua lengkuas itulah fakta di lapangan saya tadi banyak melihat bahwa perubahan karakter terhadap anggota-anggota jemaat kita dan saya tidak melihat satu sisi saja tapi saya mau mengatakan ini harus dimulai dari gereja gereja juga harus berubah karakternya pada saat kita pemimpin pemimpin gereja juga tidak berubah karakter kita itu akan mempengaruhi perlambatan untuk menubah untuk percepatan pariwisata Donotoba Bapak Ibu yang saya hormati kami hanya mau sharing dan usul-usulan kami saya pikir sinergisitas ini menjadi kebutuhan utama kita gereja bersinergi dengan pemerintah ini Bapak Bupati Karo sudah hadir inilah pergumulan kami di Karo bagaimana mengatasi judi bagaimana mengatasi narkoba bagaimana mengatasi penyakit-penyakit sosial saya pikir kalau tidak ada sinergisitas antara gereja tokoh-tokoh agama dan pemerintah saya pikir ini tidak akan berjalan di kawasan Donotoba di seluruh kawasan Donotoba saya pikir sinergisitas ini menjadi penting untuk itu teruslah KMDT memfasilitasi untuk bagaimana masing-masing gereja lokal bisa bersinergi kalau kami terus ini berupaya dengan pemerintah setempat kadang-kadang tantangannya kan kita lihat ada kepentingan-kepentingan di pihak lain terlalu banyak stakeholder yang harus dilibatkan untuk itu saya sangat setuju pendekatan basis ya community base ini menjadi penting karena budaya kita misalnya ini salah satu contoh pada waktu dulu di Tanah Karo misalnya kalau ada terdapat orang yang memelihara Begu Ganjam itu diusir dari kampung itu diusir oleh masyarakat jadi hari ini ada judi ada narkoba itu tidak diusir lagi jadi nilai-nilai budaya yang membuat situasi kampung desa itu aman sudah tergerus semua jadi ini mohon untuk ya sinergisitas antara gereja dan pemerintah dan yang kedua sinergisitas gereja dengan gereja antar denominasi ini mohon maaf Pak pimpinan-pimpinan gereja yang hadir dari Pentecostal Pak Marbun Pak Markus Pak Manjalo Pak Rumanja hari ini saya pikir kita sudah apa ya jarang melakukan kegiatan bersama turun ke desa-desa Pak Markus Pastor Markus waktu saya di Sukamakmur itu waktu Pastor Corrado masih hidup dari Itali kami membangun sarana air minum ke desa-desa kami berjalan bersama-sama hadir di satu desa dan ke desa yang lain masyarakat tidak melihat kami sebagai pendeta atau pastor mereka melihat kami adalah orang-orang sahabat-sahabat mereka yang bisa diajak untuk membangun desanya saya pikir di daerah kawasan dan otoba kalau dibuat program tokoh-tokoh gereja hadir bersama-sama untuk menggerakkan apakah itu persoalan-persoalan sosial ekonomi dan sebagainya itu saran kami ke depan mungkin sinergisitas antar gereja GBKP dengan HKBP kita pernah membangun listrik tenaga air di Humbang pada tahun-tahun puluhan tahun yang lalu itulah yang kita lakukan pada waktu-waktu yang lalu tapi hari ini itu sudah semakin kita semakin tenderung untuk melakukan pelayanan-pelayanan kita untuk gereja-gereja kita sendiri dan yang tentunya harapan kami kepada Pak Manurung sebagai ketua umum DPP Komite Masyarakat dan otoba bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia anak-anak kita Pak tahun lalu kami mengirim lapan anak GBKP lapan pemuda GBKP ke Israel satu tahun yang difasilitasi oleh DEL Pak DEL yang ada di Baligi mungkin itu menjadi perhatian kita bersama anak-anak muda anak-anak muda kita ini kita kirim kita latih menjadi tenaga-tenaga terampil dan lapan orang anak muda kita ini sekarang bisa dipanggil untuk menjadi pelatih pertanian-pertanian dengan teknologi yang mereka peroleh dari Israel itu saja gambaran kalau partisipasi kami kepada pengurus Komite Masyarakat dan otoba baik yang di pusat di daerah wilayah atau lokal kompetensi GBKP kita bisa menggerakkan organisasi kerakyatan dalam ekonomi kerakyatan itu bisa kita kita kontribusikan nanti terima kasih terima kasih Pak Moderator kami serahkan kembali baik terima kasih Bapak Pendeta Agustinus pengharapan purba kembali saya harus menyampaikan luar biasa ini apalagi pada pertama tadi Bapak Pendeta mengatakan terharu saya juga ikut terharu Pak Pendeta yang mengatakan apakah ini kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita menunjukkan nilai-nilai kekristianan kita dalam pariwisata seperti halnya juga yang terjadi di Bali mungkin ini sesuatu peluang kesempatan yang sangat luar biasa kemudian tadi juga Bapak Pendeta menyampaikan sinergi-sinergi yang harus dilakukan antara gereja dan pemerintah banyak masalah-masalah sosial yang terjadi itu harus bekerjasama sinergi gereja dan pemerintah dan juga antar gereja tadi juga disampaikan sepertinya sekarang sudah mulai asik dengan diri sendiri namun ini Bapak Pendeta Agustinus pengharapan mengingatkan supaya terjadi kembali sinergisitas antara gereja dan gereja lalu perlu peningkatan SDM anak-anak juga sangat ditekankan juga ekonomi keraknyatan terima kasih Bapak Pendeta Agustinus pengharapan purba luar biasa selanjutnya kami mengundang Bapak Eporus dari GKPS Bapak Pendeta Rumanja Purba MSI waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih kepada moderator Ibu Bapak yang saya kasihi saya kira karena saya yang terakhir jadi right to the point saja saya dan seperti Ketua Mudraman Pak Agustinus tadi sebab sudah cukup lengkap apa yang disampaikan Pak Siburian Pak Manjaloh Tebarat Pastor Markus dan Pak Agustinus tadi saya saya juga hanya berefleksi sedikit yang pertama saya kira moto kita bersama adalah jika ada kemauan kawasan Danau Toba pasti akan makmur karena itu jangan ada maunya harus ada kemauan bukan ada maunya karena begini Pak Manurung terus terang saya jadi khawatir jangan-jangan penetapan UNESCO menjadi UNESCO Global Geopark ini ini sungguh membahagiakan kita tapi saya berdoa mudah-mudahan ini jangan menjadi awal perkalahian diantara kita saya sangat 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 khawatir kalau sempat itu terjadi diantara kita karena itu saya kira tanpa mengurangi apresiasi kita kepada siapapun yang berperan dibalik keputusan UNESCO ini saya berharap jangan ada nama yang menonjol dibalik Global Geopark ini karena ini adalah anugerah Tuhan buat kita semua jadi bahkan kalau boleh saya minta tidak perlu ada kelihatan tetapi yang harus kelihatan adalah bagaimana kemauan kita bersama-sama membangun kawasan Danau Toba ini itu yang pertama yang kedua saya kira clear bahwa gereja harus terlibat dan ambil bagian dalam percepatan dan mencari strategi pengembangan kawasan Danau Toba ini sekali lagi clear bahwa gereja harus terlibat Saya kira gereja punya kompetensi dalam rangka mengedukasi jemaatnya tentang hutan tentang pantai tentang sampah industri tentang pegunungan bahkan tentang air Saya kira itu bagian yang bisa diambil alih oleh gereja dalam rangka mengedukasi masyarakat Yang ketiga saya kira kalau kita mau mengukur keberhasilan kita untuk menyambut UNESCO Global Geopark ini saya mungkin sedikit agak nakal tanda betik bagaimana bagaimana kalau kita bandingkan dengan cara penanganan kita terhadap COVID-19 apakah ini nanti cocok dengan pikiran kita tapi saya saya berpikir seperti itu bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kita siap menerima UNESCO Global Geopark ini sedangkan penanganan COVID-19 saja kita sepertinya tidak serius kan tadi saya cek data data kemarin di dairi itu ada enam yang terpapar COVID-19 di Humbang ada tiga di Karo ada lima puluh ini yang saya senang Pak Pak Barat nol zero di Pak Pak Barat di Samosir yang saya bayangkan bisa bersih ternyata ada dua ini di kampung saya Simalungun seratus lapan di Tapanuli Utara sembilan di Toba 14 jadi kalau boleh saya sedikit nakal tadi membandingkan bagaimana kesiapan kita tentang Global Geopark ini masih banyak tugas kita Pak Edison hal-hal seperti ini harus menjadi PR kita bersama sama seperti ini yang dikatakan Pak Agustinus tadi masak saksang isinya jahe masak buah-buahan busuk misalnya itu kan jelas kita enggak enggak punya standar bekerja sebenarnya taraf kita mau kemana apakah kita mau menjadikan UNESCO Global Geopark ini setingkat wisata di Swiss atau di Bali atau di mana saya kira ini harus jelas nanti diatur bersama tentang strategi yang mau kita buat ke depan jadi sekali lagi saya pikir masih banyak PR kita untuk mempersiapkan masyarakat kita menyongsong Global Geopark ini pertanyaan saya terakhir bisakah kita saya kira kita bisa kita bisa kalau kita mau bersama-sama bergandengan tantangan baik komponen gereja masyarakat seperti KMDT LSM yang lain kita harus bersinergi bersama dan jika ini terjadi kita bisa mendesak pemerintah ya agar seluruh pemerintah daerah daerah bupati yang ada di kawasan Dona Toba bersama-sama membangun strategi yang cocok dengan kemajuan yang kita harapkan jadi itulah dari saya kita harus bisa memaksa ketujuh kabupaten ini berkoordinasi dan bekerjasama dan gereja akan menjadi pemberi pesan moral bagi setiap strategi yang dibangun oleh pemerintah saya kira itulah dari saya hanya sekedar refleksi dan sebagai penutup dari presentasi dari gereja terima kasih terima kasih kepada Bapak Pendeta Rumanja Purba MSI Bapak Eporus GKPS saya pikir sebagai yang mengakhiri presentasi ini sangat luar biasa dan sangat ini walaupun refleksinya begitu singkat tetapi betul-betul menohok kita dan menantang kita bahwa pertama itu supaya keberadaan UJJN ini jangan sampai menjadi satu malah petaka atau malah persoalan itulah menjadi sesuatu tantangan bagi kita untuk melihat ke depan jangan sampai ada orang Purus kemudian yang kedua tadi ditegaskan sekali bahwa gereja memang harus terlibat sangat luar biasa gereja harus terlibat itu clear sekali nah ini yang ketiga ini tentang ukuran keberhasilan kita bandingkan dengan cara penanganan COVID tadi dihubungkan bagaimana masih lemahnya penanganan COVID itu apakah kita punya standar ini memang standar inilah sesuatu yang menjadi tantangan kita jangan sampai ada lagi produksi-produksi saksang yang banyak jahenya atau lengkuasnya jangan ada produksi-produksi yang saya pikir ini sebuah tantangan yang tidak ringan cukup menantang kita dan saya pikir inilah yang akan mempercepat kita bukan saja mempercepat pada kawasan wisatanya tetapi juga mencepat-percepat masyarakat lokal untuk mengantisipasi syarat Pestandar-Standar Nasional Indonesia saya pikir ini satu yang keempat tadi juga ada sebuah tantangan bagaimana kita bersama-sama membangun strategi dalam pengembangan kawasan Danau Toba dan Kaldera Toba ini bahkan ada sedikit agak sedikit nakal ini menggerakkan kepada para Bupati supaya sedikit memaksa katanya tujuh Kabupaten berkoordinasi bersama ini sedikit dorongan sebetulnya itu adalah sesuatu ajakan yang sangat simpatik kepada semua pemerintah maupun gereja-gereja kita bersama-sama bersinergi Bapak-Ibu dan para undangan kami sekalian para narasumber Bapak-Bupati tibalah saatnya kita setelah paparan-paparan yang diberikan oleh para pemimpin demominasi gereja kita akan memasuki penanda tanganan nota kesepahaman kerjasama yang tadi sudah kita lihat komitmen dari pimpinan-pimpinan gereja selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Profesor Dr. Robert Sibarani untuk memimpin acara penanda tanganan nota kesepahaman silakan Bapak Robert terima kasih Bapak Dr. Jupiter Pane yang telah memandu penyajian pokok pikiran dari para tokoh-tokoh pucuk pimpinan denominasi gereja di kawasan Danau Toba yang juga tadi sudah mengkritisi banyak hal yang sangat menarik buah-buah pikiran itu saya kira menjadi sangat penting pada kita karena pertemuan ini luar biasa seperti apa yang dikatakan para narasumber tadi bahwa disini sekarang memang sudah berpadu berkumpul kita berinteraksi masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat kemudian tokoh-tokoh agama kemudian juga apa namanya akademisi dan juga pemerintah saya kira semua sudah disini oleh karena itu saya kira pembicaraan kita saat ini sangat penting tetapi jauh lebih penting lagi apabila kita mengingat semuanya apa yang kita bicarakan apa yang kita bincangkan mulai dari webinar pertama sampai webinar ketiga ini di webinar pertama saya tahu pucuk pimpinan HKBP EPORUS HKBP pendeta dokter Darwin Lumban Tobing juga sudah menyampaikan isi pikirannya sehingga tidak mengurangi kalau pada hari ini tidak menyampaikan pokok pikirannya karena sudah disampaikan juga pada webinar pertama sebagai tanda atau kontrak simbolis antara kita terutama pucuk pimpinan gereja denominasi gereja di kawasan Dala Toba yang tadi sudah berbicara dan yang belum dapat kesempatan itu di waktu yang lain pada hari ini kita akan melakukan penanda tanganan naskah kerjasama atau nota kesepahaman secara simbolis sebenarnya sudah bertukar tanda tangan para bapak-bapak pucuk pimpinan denominasi gereja ini dengan juga ketua umum KMDT tetapi karena ini adalah acara yang memang dihususkan untuk itu kami persilahkan bapak ketua umum KMDT sintua Edison Manurung SHMM untuk berada di tempat memegang kertas itu dan menandatangani secara simbolis kemudian nanti setelah itu para bapak-bapak pucuk pimpinan denominasi gereja yang sudah menyampaikan pokok pikirannya tadi juga berada di tempat dianggap berdirilah kita di atas meja karena kalau berdiri tidak kelihatan nanti wajah kita semua maka kita penamanya tegak lalu nanti setelah penandatanganan itu semuanya menunjukkan nota kesepahaman itu dan IT atau bagian teknologi informasi akan membuat fotonya dan itulah menjadi tanda secara simbolis pada kita kita sudah sepakat semua melakukan apa yang kita sampaikan itu yakni strategi percepatan perawisata di kawasan Danau Toba dengan semua pokok-pokok kepikiran kita yang akan kita elaborasi kita lakukan di waktu-waktu mendatang kesempatan pertama kami persilahkan tolong di spotlight ketua umum KMDT untuk menandatangani nota kesepahaman kami persilahkan tolong disorot ya silahkan ditandatangani Pak Ketua ya ya kita tepuk tangan dan tolong ditunjukkan ya baik terima kasih ini tanda bahwa sudah ditandatangani baik kami persilahkan Bapak-Bapak para pimpinan denominasi gereja yang sudah disebutkan tadi yang pertama sebenarnya sudah ditandatangani juga Opue Porus HGBP Pendeta Dr. Darwin Luqman Tobing kemudian Pendeta Rumanja Purba MSI Eporus GKPS kemudian Pendeta Agustinus P. Purba STHMA Ketua Moderator GBKP kemudian kemudian Pastor Cornelius Kornelius Kornelius Sipayung OVM KAP yang diwakili oleh Bapak Pastor Markus Menurung tadi kemudian Pendeta Referen Dr. Dr. M.H. Siburian Emin Ketua Umum GPI kemudian Pendeta MP Huta Barat STHMM Eporus HKI Mohon di tempatnya masing-masing dan saya kira berganti-ganti di sorot untuk menandatangani nota kesepahaman secara simbolis kemudian nanti serentak untuk memperlihatkannya dan IT akan mengambil fotonya dan itu akan disatukan di kemudian hari kami persilahkan para ujuk pimpinan denominasi gereja sekawasan dan otoba untuk menandatanganinya berganti-ganti supaya disorot dan juga Bapak-Bapak ujuk pimpinan supaya disorot juga wajahnya baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati para semua peserta kalau boleh masing-masing ujuk pimpinan disorot dan ditunjukkan nota kesepahaman itu IT silahkan IT mohon diangkat Pak MOU-nya Bapak-Bapak diangkat tapi jangan menutupi wajah mohon diangkat Bapak-Bapak di bawah kepala sekitar dada silahkan disorot juga disorot Pak iya silahkan ini pertama ketua umum ya kemudian Pak Dr. Siburian ya tolong diangkat Pak diangkat nota kesepahamannya lanjut 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 IT ya Pak pastor ya tolong diangkat Pak ya Pak pastor ya 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 Pak lanjut 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 ketua umur daramen ya Pak Tuhan yang berkati amin amin oke ya ya purus GKPS ya 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 saya kira sudah semua ya Pak ya sudah semua ya sudah semua disorot terima kasih atas penanda tanganan kerjasama ini saya kira karena kita tidak berdekatan saya kira kita bisa tepuk tangan atas apa namanya apresiasi kita pada penanda tanganan nota kesepahamannya ini mari kita tepuk tangan sama Pak sepjawa kalau wisci gak apa-apa dia baik terima kasih para pucat pimpinan gereja denominasi gereja di kawasan Dendau Toba luar biasa tadi paparan-paparannya saya tidak perlu lagi membuat abstraksinya karena tadi Pak Pak Dr. Jupiter Pane sudah menyampaikannya dan kami sudah tangkap semuanya luar biasa bahwa gereja yang dipimpin yang dipimpin diwakili oleh Bapak Pimpinan tadi menyampaikan dukungannya bagaimana kita mengembangkan kawasan Dendau Toba terutama setelah UNESCO menerimanya menjadi anggota UGG atau UNESCO Global Geopark ada tadi semacam mengingatkan supaya kita betul-betul berhati-hati supaya kita betul-betul memberikan hati kita betul-betul membangun kawasan Dendau Toba saya kira itu yang paling penting apa-apa saja yang dilakukan saya kira kita sudah membacanya tapi yang paling penting satu hal di situ adalah harus mendapat perhatian besar lokal community masyarakat lokal itu jadi kawasan Dendau Toba itu harus juga menjadi satu contoh di mana kawasan kita mengembangkan ekonomi kerayatan itu itu yang diinginkan oleh UNESCO dan saya kira jemaat-jemaat gereja atau agama-agama di sekeliling atau percayaan di sekeliling kawasan Dendau Toba itu itu bertanggung jawab dan berkepentingan untuk itu di hadapan kita bersama kita ada hadir beberapa bupati tetapi sayang memang belum semuanya yang bisa hadir maka tanggapan-tanggapan bukan sebenarnya merupakan perdebatan tetapi hanya tanggapan semacam apresiasi dari para bupati perlu kita berikan kesempatan izinkan saya memberikan kesempatan pertama kepada Bapak Bupati Karo karena tadi saya sudah lihat bersama-sama dengan Ketua Bapak Pedanya kami persilahkan dengan hormat Bapak Bupati Karo Bapak Terkelin Brahmana SHMH untuk menyambut apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh gereja tadi pucuk pimpinan denominasi gereja di kawasan Danotoba dan saya catak tadi juga bahwa Ketua Moderaman GKPI menyebut nama Bapak sebagai tokoh yang memang tokoh gereja dan tokoh pemerintahan yang harus bersinergi untuk membangun kawasan Danotoba kami persilahkan Bapak Bupati Karo yang kami hormati Terkelin Brahmana Sajana Hukum Magister Hukum kami persilahkan Pak Terima kasih Moderator Majajua Shalom Ya pertama-tama kami dari pemerintah Kabupaten Karo sangat menyambut baik dan sangat terharu kegiatan kita ini dimana dalam kegiatan ini dalam kegiatan kita ini kelihatan sekarang lebih jelas lagi peradaban kita karena kita ini sekarang lagi membangun peradaban tentang Geopark Moderator aku ingat dulu sekitar 3 tahun yang lewat atau 4 tahun yang lewat datang peneliti atau tim juri tentang Geopark dari Jepang asesor sampai dia ke kawasan Danotoba ke bawah dia dari Tanah Karo pulang dia dengan lemas karena ditanya warga gak ngerti dia apa Geopark jadi jika saya tanya waktu itu Bapak asesor itu dia gak menyatakan bahwa kita lulus atau tidak tentang Geopark itu melainkan dia pun pulang ke kampungnya mungkin tak dia takut atau khawatir dengan kita akhirnya setelah kami makan sama di hotel salah satu bintang lima di Berstagi pulang dia langsung ke ke Jepang dan hasilnya tidak berapa lama kemudian menyatakan kita tidak diterima ternyata tahun ini Geopark masuk dalam satu di UNESCO diterima kita bahkan kita tokoh-tokoh gereja antar denominasi ditambah dengan pemerintah lagi sekawasan Netoba ini merupakan suatu langkah besar membangun suatu peradaban tadi oleh kerana itu momen ini mari kita sambut baik mari kita ingatkan lelur-lelur kita bahwa kita sudah diterima di UNESCO oleh kerana itu kepada khusus kepada Bapak Edison inilah momen mari kita gongkan ini sebesar-besarnya Pak supaya Bapak Jokowi pun bisa tahu bahwa kita sangat senang antusias sekali supaya anggaran untuk pembangunan kampung kita masing-masing cepat dia turun artinya apalagi diarah Karo walaupun secuil cuma untuk kawasan terutamanya Pak kalau kami dengan gereja apalagi dengan moderangan GPKP jujur saja Pak untuk kawasan Denutoba telah dibangun namanya situ Kombapa Center Mambre Center bagaimana pedulinya GPKP terhadap kawasan Denutoba sebab kalau dipikir-pikir kalau untuk Kapanjaya Pestagi lisurnya dia jalan-jalan ke Medan daripada Karo Denutoba oleh karena itu dengan sekarang ini adanya sudah dermaga di kawasan Tongging sekitarnya mudah-mudahan tahun ini sudah selesai kiranya kawasan Denutoba ini akan semakin mendunia orang akan datang dari Medan dari Kapanjaya masuk ke Tongging bisa ke kawasan Denutoba nantinya oleh karena itu perlu saya sampaikan juga kami dengan pemerintah Karo dengan Pajar pernah kami buat juga satu kegiatan di sini Pak Edison satu grup itu namanya Danotoba dan Gunung Sinabun kiranya ini juga perlu dirangkul teman-teman ini Bapak Pendeta Agustinus bisa nanti berikan referensi di Tanah Karo pernah buat satu kegiatan itu sangat besar sekali itu perlu juga kita rangkul sama-sama sebab bagaimanapun Orak Laboro itu harus ada berjuang sambil berdoa ini kata pengantar dari saya mungkin saya teman-teman oleh teman-teman dari Bupati yang lain demikian yang saya dapat ketahui oleh keritu kembali kami dan pemerintah Keputin Karo sangat apresi terima kasih Bapak Bupati Karo luar biasa saya kira sinergitas ini antara gereja dan pemerintah ini sangat dibutuhkan satu hal yang diingatkan pada kita terutama oleh Duta Besar berkuasa penuh di Perancis ketika membuat syukuran ini diingatkan pada kita pelajaran penting itu yang sangat penting itu adalah bagaimana dukungan pemerintah daerah yang juga di sana adalah warga gereja itu sebenarnya yang dipentingkan terutama dalam mengisi kawasan Danau Toba pembangunan di kawasan Danau Toba apalagi kita tahu bahwa ini diterima kita disertifikasi kita menjadi anggota IWJJ bukan untuk selamanya dan akan datang lagi nanti akreditasi kemudian atau reakreditasi 4 tahun mendatang saya kira itu yang harus kita pikirkan ke depan bagaimana sinergitas itu di semua kabupaten ada 7 kabupaten di kawasan Danau Toba berhubungan berinteraksi dalam mengerjakan pekerjaan itu antara masyarakat gereja dan juga pemerintah setempat saya terima kasih Pak Bupati atas penasambutan dan apresiasinya saya mohon diberi informasi apakah ada Bapak Bupati yang lain yang hadir sebelum nanti yang terakhir kita serahkan kepada dairi ada Pak Bupati dairi ada ya ada ada Dr. Edy berutu Bupati dairi biasanya rajin tapi mungkin kali ini berhalangan ada 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 saya percinta Bapak Bupati dairi Dr. Edy KA berutu atau yang mewakili mungkin ada 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 silakan Jua-Jua 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 saya sangat beruntung bisa hadir dalam pertemuan yang luar biasa ini banyak sekali tokoh-tokoh umat tokoh-tokoh kami semua panutan-panutan kami EPUI juga ada di sini GKPS HKBP GBKP yang mewakili Monsignor Uskup Agung Ketua Umum GPI PURUS HKI luar biasa dan yang kami banggakan Ketua kami Bapak Edith Manurung mau lihat Tegodang besar kekuatan yang kami satukan ini luar biasa saya hormati juga abang-abang Bang Nixon Bang Terkelin dan Dr. Jupiter sebetulnya sudah komplit yang disampaikan oleh pemimpin kita mungkin ada sedikit tambahan terima terus terang semasa krisis ini kami lebih lagi bisa merasakan bahwa pemerintah tidak bisa kerja sendiri jadi terlihat sekali bahwa persoalan-persoalan kedepan COVID dan lain-lain itu hanya bisa diselesaikan bersama-sama apalagi ada pilar-pilar kuat di masyarakat tokoh-tokoh agama kita saat ini pemerintah sangat-sangat mengalami tantangan luar biasa karena kita mengalami satu krisis yang tidak pernah kami alami sebelumnya tidak punya pedoman tidak punya referensi kita lihat perubahan banyak sekali sekarang Pak Doni Monardo sudah diganti kami harus menyesuaikan lagi istilah new normal hilang harus adjust lagi bagaimana masyarakat bisa adapt dengan begitu cepatnya perubahan hanya bisa kalau tokoh-tok kita turun tangan hanya bisa kalau tokoh gereja turun tangan terus terang kami sangat mengharapkan tokoh-tokoh semua yang kami dambakan membantu kami membantu pemerintah kami sudah tiga ini tiga pilar TNI sudah turun polisi sudah turun sama pemerintah sudah turun juga sangat mengharapkan tokoh-tokoh semua Bapak Ibu sekalian dalam proses tugas kami di dalam sebagai kepala pemerintahan antara lain seperti yang diatur oleh ketentuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat kita punya satu batu loncatan baru yaitu kita semua punya geoside silai sabungan kami rasanya sih walaupun tidak bertemu fisik seluruh bulan atau menggunakan milestone ini menjadi penggerak pada saat nanti kita masuk ke era kebiasaan baru kami mungkin saya ingin apil ingin memohon kepada bapak-bapak tokoh-tokoh kita semua yang pertama tantangan kami kalau disilai sabungan itu adalah SDM kita hospitality kita kepedulan kita pada lingkungan kepedulan kita kepada raja yang akan datang kami ini tidak mungkin memaksa masyarakat susah-susah sekali kalau kami mesti menegakkan dengan cara oleh karena itu yang kami pilih adalah bagaimana caranya mindset masyarakat itu berubah kami memimpin gereja kami rasa paling efektif untuk membawa masyarakat kita kepada era baru dimana tadi seperti Epurus bilang bahwa tamu-tamu itu adalah raja kita mari kita layani karena mereka akan membawa uang membawa devisah kepada kita yang kedua pemimpin kita dari bangso batak itu Pak LBP selalu menegur kami selalu mengingatkan kami supaya keramba itu kami selesaikan nah ini kebersihan pantai dan lain-lain itu juga membutuhkan dukungan masyarakat satu hal lagi mungkin poin terakhir yang kami butuhkan dari pengalaman COVID-19 kami menggunakan institusi keagamaan sebagai model karena menurut saya kami pemerintah tiga pilar ini kalau melakukan dengan cara pemerintah akan sangat sulit untuk membawa kita ke era berikut oleh karena itu kalau kita pelajari gereja misalnya otoritas gereja kan ada dua otoritas pemerintah dan otoritas gereja otoritas gereja ini kami pantau sangat kuat dalam membentuk disiplin masyarakat dia punya dogma yang kuat itu yang ingin kami replikasi ke kelompok-kelompok masyarakat lain yang kedua itu adalah jadi kelembagaannya dan kemampuannya untuk secara konsisten menjaga agar prosesi yang ditetapkan oleh gereja berlaku sama setiap waktu dan kapanpun dimanapun nah ini pola-pola seperti ini yang ingin kami terapkan di kelompok-kelompok masyarakat lain seperti misalnya kita akan dirikan paguyupan restoran dan kafe bisa jadi mereka membentuk satu kepengurusan sendiri kita lembagakan lalu kita berikan mereka kuasa untuk mengatur protokol kesehatan atau protokol apapun di kalangan mereka dan mereka yang menjudge lokasi mana yang kurang pas dan lokasi mana yang harus direkomendasikan untuk ditutup dan lain-lain jadi intinya kami melihat bahwa apa yang terlembaga dan terberdaya masyarakat itu di lingkungan gereja itu sangat 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 punya modal kami untuk di lingkungan dan lingkungan masyarakat lain mungkin jadi memang banyak masyarakat kita yang sudah pindah tetapi secara administratif mereka tidak rubah KTP jadi sebetulnya mereka itu tinggal di kota-kota lain antara lain Bali dan Medan tapi kebetulan mereka positif tapi karena KTP di KTP Dairi administratif dicatatkan di korbannya Dairi ini mudah-mudahan kami hijau kebiasaan baru semoga Tuhan senantiasa melindungi semua pemimpin-pemimpin gereja kita semua tim yang kokoh di KMDT untuk kita masuk ke kerja-kerja berikutnya kami lihat komitmen sudah dijahit bersama pasti nanti ada kerja-kerja yang kita bisa terima kasih Horas Jua-jua Mejua-jua Terima kasih Pak Bupati Dairi terima kasih atas apresiasi dan tangkapannya kami persilahkan Bapak apa ada tolong saya diberi informasi apa ada Bupati Taput Bupati Taput sama Tobasa sebelum Bupati Taput nanti terakhir panggung komit Bupati Tobasa hadir hadis perusatanya boleh juga mewakili kalau datang ke perusata Toba sudah keluar katanya baik Bupati Samosir Bapak Dr. Andus Rapidin Simbolon MM belum ada Bupati Kumbang Asundutan Bapak Dosmar Banjanahor tidak pernah hadir tidak hadir saya kira Bupati Simalungun apa hadir sama sama tidak hadir saya kira nanti bisa Bapak Bupati Taput Utara Dr. Andus Nixon Nababan karena beliau juga koordinator KMDT Kausan Danutoba kami persilakan Bapak Bupati Taput Utara Dr. Andus Nixon Nababan MSC untuk memberi tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh para pucu pimpinan gereja tadi terima kasih Kambir silakan Terima kasih Pak Robert Sebarani di awal sambutan tadi kenapa itu dari para pimpinan gereja saya tadi menyimak semua dan teman-teman kepala daerah juga sudah memberikan juga jawapan tadi kami atas nama pemerintah daerah teman-teman para Bupati tetap komit bagaimana membangun Danutoba tetap serius namun sekali lagi harus perlu juga kami jelaskan bahwa ada beberapa sektor di kawasan Danutoba yang menjadi kewenangan tingkat 2 ada kewenangan tingkat 1 dan juga ada kewenangan dari APBN dan hal ini langsung oleh Bapak Presiden dan Kementerian para wisata saya tadi tertarik dengan yang disampaikan oleh Amang Ref Sibarani tadi tidak salah Siburian bahwa keranjah kerambah di Jaring Apung Danutoba kita sepakat memang bahwa itu harus di hapus namun juga pada keterkaitan dengan investasi yang sudah terlihat maka yang perlu adalah bagaimana solusi tadi beliau sempatkan bahwa ada semua pihak harus everybody happy jangan juga nanti di dunia internasional Indonesia dipandang sepihak dalam hal investasi asin maka ada baiknya juga memang itu dibentuk sedotan-sedotan baru ini Pak Edisro artinya ada Danau Baru tentu karena juga ikan itu tawar itu penting juga untuk masyarakat yang kedua juga ketahanan pangan kedaulatan pangan Indonesia mungkin juga Danutoba bisa menyumbang kepada Indonesia nah ini yang perlu dipikirkan kemudian sekali lagi Bapak Ibu semua yang saya hormati dan saya banggakan saya muliakan peradaban apapun di dunia ini ya dan kemajuan apapun di dunia ini itu dimulai dari pendidikan maka bagaimana Danutoba ini seperti yang kita harapkan seperti saran-saran tadi banyak sampah banyak keramba banyak kendala yang lain itu yang kita pandang selama ini termasuk SDM yang belum dalam tanda kutip menjadi pelayan-pelayan wisata itu sekali lagi bisa dirubah dengan SDM Soekarno memerdekakan Indonesia ini karena didesak oleh mahasiswa orde baru tumbang itu karena mahasiswa maka sekali lagi kalau Anda mau perubahan yang lebih baik di Tapan Lili Raya termasuk kawasan Danau Toba saya selalu berpendapat pentingnya hadirnya Universitas Negeri Mereka lah duta-duta penggerak perubahan nanti tentang apa yang kita bicarakan kemajuan Bang Sobatak kemajuan Danau Toba kemajuan Tapan Lili Raya pada kesempatan ini Pak Edison dan rekan-rekan semua yang saya hormati marilah kita juga sepakati terutama semua para petinggi denominasi gereja berikanlah usulan bahwa pentingnya Universitas Negeri hadir di Tapan Lili Raya di Tapan Lili Tara sehingga apa sekali lagi masalah-masalah yang ada itu nanti mahasiswa-mahasiswa menjadi garda terdepan dalam mengawal setiap kebijakan atau mengkoreksi kebijakan-kebijakan yang salah apakah itu kebijakan daerah tingkat 1 tingkat 2 maupun tingkat pusat ini mungkin juga menjadi catatan penting buat kita bersama yang hadir di sini kalau masalah-masalah itu sekali lagi hanya kita yang membicarakan kita ini sudah banyak kepentingan sudah banyak kita keterikatan dengan mungkin kita karena kepala daerah mungkin karena kita pengurus di lembaga agama sehingga ada keingganan kita untuk bicara lebih keras bertindak lebih keras dalam menghadapi setiap persoalan tetapi mahasiswa itu nothing tulus dalam hal melakukan sebuah tindakan dan lain sebagainya kalau menurut mereka itu sebuah kebijakan yang salah mereka akan berani bicara dan bertindak ini penting sekali yang kedua juga pentingnya Universitas Negeri selain tadi SDM untuk memecahkan segala persoalan penyebab kemiskinan kita ataupun raya ini sekali lagi karena kita selalu ekspor uang ekspor manusia ini sudah bertolak belakang dengan teori ekonomi ini yang harus kira kita diskusikan kesepakati bersama selama ini kita habis panen langsung transfer uang gajian transfer uang kemana anak kuliah anak-anak kuliah semua berangkat sehingga usia produktif minim di tapau liraya sehingga produktivitas kerja itu juga sangat kecil nah ini harus teori ekonomi itu harus kita lihat juga bahwa semakin banyak uang beredar di sebuah daerah tingkat pertumbuhan ekonomi semakin tinggi semakin banyak usia produktif semakin banyak usia produktif di sebuah daerah produktivitas kerja juga sangat tinggi nah ini harus kita hadirkan di tapau raya sehingga apa cita-cita kita batak sejahtera batak yang berdikari mandiri bisa kita gapai bersama Bapak Ibu semua sinergitas para kepadera ada juga di sini rekan saya Pak Bupati Karo beliau meminta di sana nanti kalau jahat Universitas Negeri Fakultas Pertanian kemudian Bupati Dairi meminta nanti di sana kalau ada Universitas Negeri Fakultas Kehutanan dan ini semua akan kita sebar fakultas-fakultas sesuai dengan kearifan lokal barangkali di Tapanul di Tengah akan dibuat misalnya Fakultas Maritim nah ini yang menyatukan kembali kita Tapanul di Raya ini menyatukan kembali Bang Sobataki ini yang menurut saya menjadi masukan juga Pak Edison agar webinar kita apa program yang kita perbincangkan apa yang hendak kita lakukan adalah bicara dan otoba tidak bisa sendiri menjual dan otoba tidak bisa berdiri sendiri dia punya harus punya hub hub pendukung ada ada wisata pendukung kalau misalnya kita mainnya sekarang dengan kaldera ini dan otoba kemudian tadi sambung dia ke Tapting kalau suatu saat kelak pantai Tapting itu menjadi main kita jadi hub atau Pulau Nias itu menjadi main Tapting dan otoba menjadi hub saya pikir tidak ada masalah yang penting adalah ada satu sinergitas ada konektivitas antar daerah agrowisata bisa orang mau berwisata-agrowisata silahkan ke daerah atau silahkan ke karo jadi one village one product sekarang yang penting adalah masalah yang kita hadapi adalah kemiskinan kita bicara dan otoba kita mengagumkan dan otoba kita buat program dan otoba siapapun setuju itu ya tetapi sekali lagi apakah iya menjual dan otoba ini sudah otomatis kita keluar dari kemiskinan ini akan menjadi pertanyaan juga buat kita semua sekali lagi penyebab kemiskinan kita atau balon raya dari survei yang sudah kita lakukan adalah karena kita ekspor orang dan ekspor bang bang siringoringo aldentua ada rumahnya abang ini penyebab kemiskinan kita sekali lagi ekspor uang dan ekspor manusia ini harus dihentikan multiplayer efeknya ini yang harus kita ciptakan wisata otomatis maju ekonomi mikro maju SDM maju semua multiplayer efek akan terjadi dan tadi seperti yang saya sampaikan kebijakan-kebijakan yang tidak prorakyat dari pusat tingkat satu dan tingkat dua biarlah mahasiswa menjadi duta-duta kita untuk bicara sekali lagi pada kesempatan ini saya bermohon kepada tokoh-tokoh gereja mohonlah keluarkan persetujuan bahwa pentingnya Universitas Negeri di Tapanuraya tapi kalau bisa kami sebagai Kabupaten Induk di Tapanurutara kantor rektoratnya kedokteran sama selidihnya kita lagi nanti Kabupaten-Kabupaten tetangga berubahan apapun di dunia ini tidak akan bisa terjadi tanpa SDM SDM itu dimana di godok SDM itu dimana diciptakan di kampus kita bisa sekarang seperti ini semua bekerja di mana-mana dan ada di mana-mana orang Batak karena kuliah kita harus dekatkan kampus itu di tengah-tengah masyarakat kita jadi bukan hanya kita lagi yang memiliki tapi anak cucu kita bisa menikmati ke depan kita tidak perlu lagi harus berangkatkan masyarakat kita untuk mencari terima kasih sekali lagi webinar kita ini sekali lagi saya bermohon kepada kita semua mari kita pecahkan masalah akar-masalah di Tapanung Raya akar-masalah di Tapanung Raya adalah kita masih keterbelakangan kita masih miskin mengatasi kemiskinan apa penyebab kita miskin ekspor uang ekspor manusia hentikan itu hadirkan di sini Universitas Negeri sehingga kita bisa sejatera pertumbuhan ekonomi kita akan cepat saya jamin kita bisa lihat dulu Yogyakarta dengan kota IDOM kota pelajar kemudian Bandung kota pendidikan ini semua multiplayer efeknya luar biasa tahun 70-80 kita masih tahu Jogja itu provinsi salah satu lima besar termiskin tapi sekarang Jogja sudah luar biasa begitu juga dengan Bandung terakhir kita bisa lihat Malang seperti apa efek domino kehadiran Universitas di Malang memang kendala ada sekarang apa kendalanya moratorium tidak ada dibuat-bolehkan Universitas Negeri Baru sama dengan pemekaran maka ini yang harus kita dorong apa yang harus kita berikan apa yang harus kita buat solusinya sehingga Universitas Negeri itu ada apakah barangkali merubah IAKN menjadi Universitas Negeri ini bisa juga menjadi pembincangan buat kita apakah Universitas Seseorang mengaraja kita minta secara bersama-sama agar mau memberikan asetnya kepada pendidikan tinggi agar bisa menjadi Universitas Negeri ini mungkin solusi yang dua ini yang bisa kita kerjakan secara bersama-sama harus ada kita mundur selangkah untuk maju seribu langkah Bapak Ibu semua sekali lagi dengan hormat saya berharap ya diskusi kita ini ada terobosan terbaru yang harus kita ciptakan dan yang terakhir kalau bisa Pak Edison Natal saya mau mengundang semua para tokoh tertinggi dan dominasi gereja dan juga para akademisi yang hadir webinar ini untuk hadir di Tampung Utara nanti kita siapkan transportasi dan segala macam kita diskusi langsung di sini kita diskusi langsung di sini soal tadi kekhawatiran Pak pendeta Rumanja berubah tadi bahwa Pak Kapit ini memang itulah keadanya pendeta tetapi secara kerja keras rumah sakit tarutung sekarang sudah bisa mandiri tidak perlu kita harus kirim ke Medan puji Tuhan kita sudah lengkap alatnya semua sama isolasi sudah lengkap kita buat kita perjuangkan kemarin dan kita harapkan juga sekali lagi soal Kopat Kapit ini kami minta tolong agar setiap kiranya semua petinggi dominasi gereja selalu membuat surah edaran kepada masyarakat apa jemaatnya selalu mentaati protokol karena apa kami pemerintah selalu fokus juga kami juga malu kalau ada warga kami positif tapi juga mohon juga kami dibantu agar setiap hari minggu di reja masing-masing selalu ada apa namanya wartajimaat yang menghimbau warga untuk selalu taat terhadap protokol kesehatan mungkin itu saja dari saya nanti panjang-panjang pula nanti jadi apa terima kasih ya saya harapkan semua tadi para petinggi denominasi gereja kalau bisa membuat surat dukungan terhadap pendirian Universitas Negeri surat dukungan menyambung jalan tol danau toga ke Tapanuli Tengah kapal pesiar kapal cepat ke Pulau Nias kemudian jalan strategis nasional dari Tapanuli Utara pengaribuan Garoga Tembus Semangke kenapa harus Tapanuli Utara karena Tapsel bisa masuk pengaribuan Tugasa bisa masuk pengaribuan Taput-Tapting juga bisa masuk karena posisi di tengah-tengah bukan karena Taput saya bukan ditaput inginnya dari situ bukan nah kalau dari persyukuran kampungnya Pak Edison buat ke Semangke Tapsel jadi kejauhan juga Pak Edison jadi itu maksud saya kalau tiga hal ini sudah kita sepakati dengan semua petinggi-petinggi denominasi gereja dan semua akademis yang hadir-hari kita tanda tangan bersama kita setujui bersama dan ini akan kita sampaikan nanti dengan Pak Bupati Karo Bupati Dairi Bupati Humbang dan lain sebagainya kita akan datang bertamu ke Presiden kalau sudah ada tanda tangan petinggi gereja semua ketiga hal tadi itu dan semua akademisi saya yakin walaupun memang sudah masuk di ratas waktu saya laporkan di seborong-borong tahun lalu Bapak Presiden datang tentang jalan strategis menyambungkan wisata dan otoba takteng dan nias waktu itu beliau langsung menyatakan masukkan di ratas tetapi sekali lagi kalau didorong lagi oleh kita oleh semua maka percepatan pembangunan itu bukan lagi 2022 atau 2023 tapi mungkin bisa dimulai 2021 terima kasih sekali lagi untuk kita semua kurang lebihnya penyampaian saya mohon dibukakan pintu maaf dan satu lagi denominasi gereja semua pendeta dengan segala hormat tolong selalu kami didoakan para Bupati Kepala Daerah untuk selalu bijaksana dalam hal melakukan kebijakan-kebijakan kami di daerah karena dengan doa segala sesuatu bisa kita atasi secara bersama-sama terima kasih Tuhan memberkati kita semua Tuhan memberkati Indonesia oras mereka oras mereka jua-jua jua-jua terima kasih Pak Bupati luar biasa ya saya kira kalau tadi bisa kita rumuskan semua Pak Bupati ini menginginkan adanya memang seperti apa yang dikatakan oleh para pimpinan gereja dan juga para Bupati tadi adanya peradaban baru yang bernuansa kawasan dan otoba peradaban baru itu adalah peradaban baru yang sejahtera bagaimana UNESCO sebenarnya prinsip UNESCO itu ada tiga pelestarian kemudian edukasi dan juga pembangunan ekonomi masyarakat setempat Pak Bupati mengatakan tadi begitu banyak uang yang keluar dari kawasan dan otoba sebenarnya apa karena mengejar pendidikan kenapa bukan pendidikan diadakan di kawasan dan otoba sehingga uang tidak apa namanya keluar kemudian bisa langsung bermanfaat untuk dampak pengembangan kawasan dan otoba saya kira ini adalah webinar pemikiran yang kemudian akan dirumuskan bagaimana pendidikan atau universitas negeri itu dibangun di kawasan dan otoba dimanapun tempatnya tadi Bupati mengatakan hanya kantor rektoratnya saja di Tapanil Utara padahal nanti sebenarnya pada masa pendidikan virtual ini online ini kemungkinan tidak perlu lagi tempat tetapi yang diperlukan itu adalah karya-karya nyata yang memang berhubungan dengan kawupaten-kawupaten di kawasan dan otoba itu saya kira itu menjadi menarik untuk dirumuskan ke depan sehingga nanti akan diusulkan melalui kegiatan-kegiatan seperti ini di samping kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh KMDT misalnya seperti webinar dan juga bukan hanya webinar tapi juga pendirian UKM-UKM kemudian juga sekarang ini bermasalah mengenai pelaksanaan adat istiadat di kawasan dan otoba dan juga di masyarakat batak dari kawasan dan otoba itu mungkin webinar-webinar yang akan kita lakukan di waktu-waktu mendatang saya kira sudah cukup komplit holistik semua yang disampaikan oleh pimpinan nominasi gereja yang sudah berbicara tadi dan juga yang berbicara sebelumnya dan juga sambutan dari para bupati selaku kepala daerah karena itu juga yang diinginkan oleh UNESCO yakni sinergitas pemerintah daerah tentu disitu ikut masyarakat dan toko gerejanya untuk mendukung penerimaan atau diterimanya Kalderatoba menjadi anggota UGG saya kira masih ada juga yang perlu ditanya jadi kita berikan waktu untuk satu termin saya kira karena waktu juga ini sudah sekian jam kita tapi saya lihat masih pesertanya masih cukup banyak kita beri waktu supaya demokratis untuk bertanya tapi saya kira cukup satu termin saja kalau bisa tiga orang tapi kalau tidak mungkin empat orang kami persilahkan langsung saja sebutkan namanya dan apa namanya dibuka suara itu dan ditanyakan kepada siapa tapi saya kira sebagai apa namanya kita yang menuju masyarakat berhadap itu kita itu adalah bagaimana caranya bertanya dalam arti memberikan masukan-masukan yang sangat konstruktif kami persilahkan Bapak dan Ibu peserta saya pantur silaban Jakarta kami persilahkan Bapak pendeta pantur silaban Jakarta Jakarta terima kasih Pak moderator jadi saya kebetulan saya ini pengurus gereja pentak Indonesia pendeta tadi darah sumber ada Bapak ketua kami Rep.MH dan saya ambil bagian di sini juga sebagai mantan pengsiunan direksi BUMN sekaligus sekarang ada usaha-usaha yang kita sedang kelola di di daerah Danau Toba saya ada dua kali ke Danau Toba sebagai menempatkan diri sebagai wisatawan karena saya sedang merintis usaha perusahaan wisata tour and travel di daerah Danau Toba dengan mengambil pintu masuk daerah timur dari si langit muara ke naenggolan dan masuk ke Samosir nah saya sudah keliling pulau Samosir lalu saya melihat bahwa dalam beberapa kesempatan termasuk tadi Pak Bupati kita dan beberapa Bupati di sana lebih melihat menunjolkan wisata agrobisnis atau agrowisata wisata alam dan wisata budaya tapi saya melihat merekam setelah saya ke Samosir begitu banyak gereja-gereja yang berdiri di situ saya juga berjalan ke Balige dan daerah tempat Nomensen dan ke Tarutung tempat HKBP sebenarnya situs-situs religi itu perlu dikembangkan ya karena pada umumnya masyarakat Batak itu adalah orang-orang yang sudah beragama dan bahkan dimana-mana ada orang Batak karena banyak sekali dididik dari latar belakang orang beragama dan banyak orang menjadi terhormat banyak orang menjadi pejabat pada HKK-nya semua dilatar belakangi oleh orang-orang yang beragama maka orang Batak diberkati karena juga ada kehadiran gereja-gereja di situ oleh karena itu saya menyarankan bahwa selain wisata budaya wisata alam juga harus direvitalisasi itu wisata rohani ada banyak gereja-gereja saya ke pengururan saya dengarkan berita bahwa di situ ada gereja HKBP yang terbakar tapi ada tempat yang lain itu ada sudah ratusan tahun maka bagi wisatawan-wisatawan ke depan itu perlu dilakukan revitalisasi terhadap gereja yang sedang berjalan maupun yang sudah lama ya jadi itu yang saya usulkan untuk diberikan perhatian oleh KMDT juga mengenai situs-situs sejarah dairi itu saya kebetulan lahiri dairi kami juga bersama dengan alumni SMA saya mendirikan hotel di situ jadi itu sejarah si Singamang Raja saya pergi ke Bakara saya melihat terlantar itu situs-situs kesejarahan dari Raja Singamang Raja dan beberapa tempat-tempat yang bersejarah jadi tolong KMDT ini diberikan perhatian terhadap religi wisata dan religi sejarah itu saja terima kasih terima kasih Pak Pendeta Pantur Silaban saya kira Pak Indar Simbolon dari Samuasir moderator Alden Tua Siringo Ringo mendaftar Pak Alden Tua ya baik terima kasih Pak Alden Robert Simarani saya Alden Tua Siringo Ringo kebetulan saya sangat apresiasi pertemuan hari ini yang pertama saya melihat jika pimpinan gereja sekawasan Danutoba dan para kepala daerah sekawasan Danutoba bisa bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan seperti KMDT saya kira apa yang dikatakan Bupati kita dari Tapanulitara Bapak Nixon Nababan kita menghadap Presiden pun bagaimana pengembangan geopark ini akan bisa dan banyak hal kita bisa lakukan saya kira selama ini kita adalah ada ego sektoral atau single factor dan berbagai kelemahan-kelemahan yang membuat kita sulit untuk meminta sesuatu dan perhatian Bapak Presiden kita saya kira di kawasan Danutoba sangat baik oleh karena itu Pak Edison Manurung sebagai ketua kita saya pikir kita bisa menangkap ini semua bagaimana kita merumuskan ke depan mungkin kita agak mungkin kurang setuju atau apa kalau disebut pendidikan oleh Bapak Bupati Nixon Nababan tadi tapi saya kira ini sudah percakapan lama di kalangan kita juga di Jakarta saya kira pendidikan adalah kita anggap sebagai sebuah keharusan untuk kawasan Danutoba kalau kita memang menjadi unggul ke depan jadi saya kira kita tinggal merumuskan dan pertemuan hari ini beranda tanganan MOU ini sudah cukup bagus sebagai awal tinggal kita bagaimana mendorong ke depan kami berharap bahwa kita bisa bersama-sama semua pimpinan gereja dan pimpinan kepala daerah itulah harapan kami dari KMDT juga terima kasih terima kasih Pak Aldin Tua Siring supaya adil saya beri kesempatan pada kaum perempuan coba ada satu orang dua orang yang berbicara silakan kesempatan berikut ini kepada para Ibu Samosir yang Samosir dulu Samosir Samosir silakan Pak perkenalkan namanya iya terima kasih Profesor iya mengindar simbolon dari Samosir silakan Pak silakan Pak Bupati Bupati baik iya Bapak Ibu yang saya hormati karena waktunya terbatas saya tidak sebut satu persatu saya sudah mengikuti tadi webinar kita ini saya pikir begitu lengkap ya terutama masukan-masukan dari para pimpinan denominasi gereja kita ini salut para-para pimpinan denominasi gereja yang sudah menyampaikan fakta-fakta harapan-harapan yang akan dicapai ke depan nah mungkin hanya saran dari saya MOU sudah ditanda tangani itu sebagai dasar nah untuk aksi berikutnya aksi berikutnya ini yang menjadi tanda tanya karena melalui webinar tidak mungkin kita bisa membangun sebuah aksi ya secara efektif tanpa ada koordinasi dan seterusnya nah saran saya tadi sudah ada beberapa pimpinan gereja kita menyampaikan mungkin untuk tingkat kabupaten ya ada Pak Bupati para Bupati ada ada yang sudah saya pahami saya tahu ada yang sudah membentuk kerjasama langsung dengan para pimpinan gereja di daerahnya nah ini mungkin yang perlu direvitalisasikan ya kerjasama itu agar beberapa saran-saran tadi bisa dilakukan terutama tadi soal sinergitas pemberdayaan masyarakat lokal dan seterusnya dan saya melihat juga bahwa beberapa denominasi gereja kan membina beberapa pendidikan ya untuk manusia unggul nah ini yang ada sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga-lembaga keagamaan yang membina pendidikan di daerahnya nah terus yang kedua seharusnya memang seyogianya kita berharap badan otorita Danau Toba ini kan bisa berfungsi sebagai koordinator sesungguhnya untuk aksi dari berbagai masukan tadi yang kita sampaikan tadi di samping tadi ada Badan Manajemen Badan Pengelola Geopak Kalderato dan seterusnya itu di Medan nah sementara ini KMDT saya pikir bisa berperan lah Pak Edison Manurung bisa menjadi penghubung lah ya kalau disebut koordinator mungkin terserah lah mau apa namanya penghubung dulu agar aksi-aksi ini bisa kita lakukan dalam waktu dekat selama COVID ini juga saya pikir masih bisa kita lakukan beberapa langkah menuju konkretnya ada Pak Nixon Nababan Bupati kita di Tampalin Utara yang koordinator juga di kawasan Danau Toba jadi Bapak lah dulu kita harapkan bisa bersama-sama dengan Ketua Umum KMDT untuk melakukan koordinasi-koordinasi langsung ya jadi kalau perlu saling mengunjungi lah para Bupati ini kan kalau saling berkunjung saya pikir sangat bagus sesungguhnya untuk membicarakan beberapa langkah ketemu dengan pimpinan-pimpinan gereja ini barangkali beberapa saran dari saya agar beberapa masukan saya pikir yang sangat bernas ya dan berharga dari berbagai pihak ini bisa kita lakukan bisa kita aksikan di lapangan itu dulu Pak Moderator terima kasih Oras Jua-Jua Shalom Shalom Terima kasih Bapak Insinyur Mangindar Simbolon atas masukan-masukannya itu saya kira jelas tidak ada yang perlu ditapsirkan di situ tapi intinya adalah aksi ke depan kita inginkan ada satu perempuan atau ada Wilma tadi Wilma dokter kita Wilma Silalahi silahkan terima kasih Bang terima kasih salam kenal buat semuanya saya Wilma Silalahi dari Jakarta kebenaran saya diajak tulang untuk terlibat di bidang hukum terima kasih buat paparan dari para narasumber yang semuanya sangat luar biasa dan menginspirasi kedepannya untuk percepatan kawasan mendunia dan otoba menjadi sebagai salah satu destinasi wisata dunia tadi juga Bapak Bupati dari Edi Berutu menyampaikan bahwa semua komponen sudah turun termasuk TMI gereja-gereja pemerintah dan pihak kepolisian termasuk masyarakat umum lainnya turut bangga saya turut bangga dan sangat luar biasa buat saya program-program dari Bapak Nixon Nababan Bupati Taput juga sangat baik tapi satu pertanyaan saya buat Pak Nixon apakah sudah diakomodir juga perhatian terhadap masalah HAM dan bagaimana juga program pemerintah dan otobadan sekitarnya terhadap peranan wanita dalam percepatan perkembangan dan otobah sehingga wanita peranan wanita ini wanita dapat turut ambil bagian dan diakui oleh dan otobah sendiri pemerintah kita sendiri termasuk dunia internasional yang kemudian berikutnya tadi Bapak Ketua Umum GKI Amang Pendeta Dr. Siburian dan Epo Rusakai Amang Pendeta Rauta Barat juga mengatakan bagaimana program percepatan dan otobah sangat didukung oleh gereja-gereja nah yang menjadi pertanyaan saya bagaimana bentuk konkretnya yang akan dilaksanakan dari gereja-gereja tersebut untuk menciptakan hal yang sudah dipaparkan tadi program-program tersebut jadi kita tidak hanya teori-teori tapi ada hal-hal konkretnya atau program-program konkretnya terus satu lagi yang terakhir supaya enggak terlalu lama menurut Bapak Markus Manurung juga tadi sangat saya ikutin semua luar biasa bahwa partisipasi masyarakat masih sangat kurang pemerintah belum memanfaatkan partisipasi masyarakat apakah ada usulan dari Bapak bagaimana agar peranan masyarakat dapat diefektifkan sehingga program percepatan dana toba ini dapat optimal dan berjalan sebagaimana maksud dan tujuan kita selamat sore salam sejahtera buat kita semua Orasman Jua-Jua ini luar biasa inilah kalau sudah kaum perempuan bicara itu langsung dia detail apa aksi yang dilakukan oleh gereja itu sebenarnya apa aksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti sudah dicatat Pak Bupati TAPU tadi saya kira itu intinya sama dengan yang disampaikan oleh Pak Insinyur Mangindar Simbolun tadi tapi yang paling jelas disini apa aksi gereja untuk mewujudkan apa yang disampaikan itu kemudian saya kira Pak Asianto Sinambela masih ada di room Asianto tadi mencet masih ada sudah keluar kalau tidak saya kira untuk tidak mengurangi rasa hormat kepada seluruh peserta biarlah dulu ini yang bisa dijawab oleh Bapak-Bapak tadi yang sudah memang ditujukan tapi kalau pun bisa juga menjawab dari Bapak Pucuk Pimpinan Denominasi Gereja tapi yang pertama kami persilahkan Pak Nixon memberi tanggapan terhadap apa yang ditanyakan Pak Bupati Tapan Utara ya terima kasih Pak Siwarani ini saya lihat tadi di chat roomnya kok ada jadi pembahasan provinsi-provinsi kita gak ada bahas mau jadi provinsi Tapan Raya tidak provinsi KDT tidak ada tidak ada bahasan itu itu yang pertama ya tolong dikelirkan ini yang kedua tidak ada pembahasan di sini apa kampanye jadi gubernur tidak ya kalau disuruh memilih mana lebih utama Universitas Negeri daripada provinsi saya akan bilang Universitas Negeri bukan provinsinya yuk yang kedua yang ketiga kita bicara masalah SDM untuk membangun Danau Toba mumpung Pak Presiden ini sudah mencanangkan Danau Toba ini prioritas nah tentu harus kita isi isi Danau Toba ini ya tentu ada dua dua wisatawan yang bisa masukkan itu domestik dan internasional nah wisatawan domestik itu lokal nah lokal ini dari mana sumbernya tentu harus ada di mana harus ada di sini wadah yang membuat orang datang ya dengan Universitas kalau sudah ada Universitas di sini tentu akan berkembang lah wisatawan lokal wisatawan lokal wisatawan lokal inilah nanti yang akan membuat efek multiplayer efeknya terhadap kemajuan Danau Toba nah kalau mau tambah lama wisatawan di Danau Toba kita pikirkan ayo mumpung kita ini sempat berbicara seperti ini ayo kita sambungkan dia dengan pantai sana gitu loh maksud saya kemudian ada pulau Nias gitu nah artinya sekali dayung sekali kayung dua pulau terlampaui sekali kayung dua tiga pulau terlampaui gitu maksudnya kita tetap fokus membahas Danau Toba tetap tetapi mumpung kita sudah bicara ini semua semua sudah hadir para petinggi denominasi gereja para akademisi dan lain sebagainya ayo sekaligus kita bicarakan integras apa konektivitas antar kabupaten konektivitas antar kabupaten yang punya kekayaan jadi kalau kita hanya bicara fokus Danau Toba untuk saat ini nah hal-hal banyak tadi kendala sudah disampaikan oleh para denominasi gereja banyak tantangan yang disampaikan nah tantangan persoalan itu kita tetap akan bahas bersama kita para bupati sudah sepakat untuk memecahkan ini dan sering kita juga diundang oleh kementerian bagaimana mengembangkan Danau Toba sekali lagi ada hal-hal yang harus kita pikirkan secara bersama-sama ketika kita melakukan sebuah kebijakan ada juga yang harus kita pikirkan ini arahnya kemana ini efeknya kemana bagaimana kalau ini kita buat tetapi ada satu hal yang harus kita pikirkan atau beberapa hal kita pikirkan sehingga yang kita golkan ini berkembang dengan cepat berkembang dengan cepat sehingga percepatan pembangunan itu bisa luar biasa jadi tidak lamban dia maksudnya jadi itu mungkin Bapak Ibu semua karena saya baca tadi Pak Edison di cat-cat itu kok jadi ada arah ke provinsi kita bahas kita bahas provinsi KMDT apa bukan jadi sekali lagi bagaimana lah ayolah kita pikirkan bersama kalau mau membuat suatu perubahan yang besar membuat sebuah peradaban yang besar tentu sekali lagi wadahnya harus ada kita siapkan wadahnya itu tidak lain tidak bukan sekolah SD PAUD SD SMP SMA sampai universitas nah atau dibalik universitas membina sampai ke bawah dari bawah itu penyiapan sampai dan otoba akan berkembang dengan cepat kalau ada wisatawan lokal wisatawan lokal caranya seperti apa kita buat itu tadi kalau ada universitas selain itu juga efeknya apa uang kita tidak keluar orang datang disini bawa uang nah dengan ramainya orang dari universitas kita dimasuk di Tapan Raya di Tapan Utara tentu ini kesempatan juga buat investor datang karena apa sudah ada demand sudah ada orang yang akan datang menikmati apa yang sudah dibangun salah satu contoh hotel kos-kosan dan lain sebagainya ini akan berkembang dengan cepat karena sudah ada demand bahkan mal akan ada nah tergantung sekarang bagaimana kita jangan sampai kita kepetawi begitu ya kan tanah kita kita jual ya akhirnya apa rakyat kita tidak memiliki tanah lagi maka seperti di Tapan Utara saya tidak tahu di kabupaten lain kita lagi siapkan perda tidak boleh jual beli lahan disini ya yang ada adalah pinjam pakai atau bagi hasil nah ini harus juga perkembangannya seperti apa nah kaitannya tadi dengan yang disampaikan oleh Ibu Ibu Silalahi soal keberpihakan kita terhadap apa namanya kaum perempuan kaum perempuan gender gender jadi saya pikir kita orang Batak sudah final tidak seperti dulu lagi hak perempuan itu di orang Batak itu sekarang sudah sangat tinggi toleransinya tinggal sekarang sekarang sudah kita bisa lihat kaum perempuan di Tapan Utara di Tapan Utara sudah banyak menjadi tokoh-tokoh banyak juga yang menjadi pembicara dan lain sebagainya saya pikir urusan gender di Tapan Utara orang Batak itu sekarang sudah clear tidak ada lagi membedakan buru doho semua sudah sama keterwakilan perempuan itu sudah sama haknya bagi orang Batak dan saya pikir juga di gereja termasuk di HKBP di gereja lain saya pikir juga sudah begitu sudah ada yang pereses sudah ada yang apa namanya sintua sudah banyak sintua artinya ini suatu hal yang positif namun juga harus tetap kembali kepada ini sedikit bercanda saja ya perempuan juga jangan kebabelasan Ibu Silalahi jangan pula suaminya disuruh nyapu atau masak di dapur ya dong masih tahu kodrat kok Bapak masih tahu kodrat masih tahu kodrat kita perempuan kodrat kita perempuan kodrat seles ya semua ya untuk kodrat jadi kita bekerja optimasi dan kita juga tahu kodrat ya lanjut lanjut di KMDV untuk ikuti ke pengurusan dan lain sebagainya ya ini arahan kita dari para kepala daerah masukkan tadi dari Ibu Silalahi agar keterwakilan perempuan juga di organisasi-organisasi itu dilibatkan juga saya di organisasi kami mohon maaf ini buat teman-teman semua di PDI Perjuangan minimal 30% setiap kepengurusan harus terwakili perempuan dan di sayak-sayak partai juga minimal 30% harus terwakili perempuan dan ini saya pikir juga masukkan yang bagus buat kita semua terima kasih sekali lagi terima kasih jangan lari dari fokus jangan ada disini yang bicara tentang provinsi calon gubernur jangan mohon maaf sekali lagi mohon maaf sekali lagi mohon maaf kita mau melahirkan dan otoba yang oke kita investasi masuk kita ciptakan diman diman caranya bagaimana hadirkan disini Universitas Negeri game unggul banyak orang datang uang tidak keluar dan otoba maju segala hal bisa maju terhadap pokok-pokok pikirannya tadi tinggal ke depan saya kira bagaimana aksi gereja mungkin tidak perlu lagi karena waktu ini sudah hampir 4 jam kita saya kira bisa kemudian itu di waktu-waktu menanggatang bagaimana aksi dilakukan mohon izin kepada semua peserta bapak-bapak dan ibu-ibu supaya kita masuk pada closing remark atau pernyataan terakhir kami dengan mohon maaf kepada semua kita kita akhiri saja dan kita beri kesempatan kepada bapak prof. dr. John buta gaul sebagai pemerhati sosial dan ekonomi untuk membuat closing remark atau pernyataan atau simpulan terakhir kami persilahkan bapak prof. dr. John buta gaul ya mollete prof. Robert Sibarani shalom salam syatra bagi kita semua oras maju-maju yang saya hormati bapak ketua umum KMDT yang saya hormati para pemimpin denominasi gereja kristen dan katolik atau yang mewakili yang saya hormati bapak bupati kawasan danotoba atau yang mewakili yang saya hormati para pengurus beserta panitia dan juga hadirin beserta webinar ketiga KMDT yang saya hormati puji syukur kita panjatkan kepada Bapak yang Maha Kuasa karena kita diberikan kesehatan dan sukacita serta dijauhkan dari wabak COVID-19 dan kita bisa menghadiri acara ini hingga pada akhir acara ini kita mengetahui dan memahami bahwa pandemi COVID-19 mengakibatkan dampak disruptif terhadap hampir seluruh aspek kehidupan manusia dan sektor usaha terutama salah satunya yang terdampak adalah sektor para wisata dan UMKM yang merupakan tulang punggung atau backbone ekonomi kerakyatan dan kedua sektor usaha tersebut merupakan gambaran yang dominan di kawasan Danung Toba oleh karena itu kita harus peduli terhadap kesehatan dan kesejahteraan mereka kami menyambut baik acara kegiatan webinar KMDT yang ketiga ini yang mengangkat tema peran dan kontribusi denominasi gereja gereja dalam mempercepat terwujudnya kawasan Danung Toba sebagai destinasi para wisata berkelas dunia dan SDM unggul banyak masukan dan pemikiran yang sangat produktif yang disampaikan oleh pemimpin denominasi gereja-gereja dan juga pimpinan PEMDA maupun tokoh-tokoh masyarakat melalui pertemuan ini yang dapat disarikan maupun disimpulkan dan disampaikan kepada pemerintah dan para stakeholder untuk mengujudkan SDM unggul dan tangguh di kawasan Danung Toba dan para wisata yang mendunia kawasan Danung Toba layak sebagai tujuan destinasi para wisata mendunia karena memiliki lingkungan alam yang indah dan ekosistem yang unik serta budaya yang luhur oleh karena itu hal yang wajar namun layak kita bersyukur bila kawasan Danung Toba terpilih sebagai salah satu super destinasi para wisata nasional dan juga terpilih sebagai UNESCO Global Geopark penghargaan dan pengakuan nasional maupun internasional tersebut merupakan modal dasar yang kuat bagi masyarakat kawasan Danung Toba untuk mewujudkan kawasan Danung Toba sebagai destinasi para wisata mendunia membangun dan memujudkan kawasan Danung Toba sebagai destinasi para wisata mendunia merupakan hal yang esensial dan penting karena hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi kerakyatan karena dapat memberikan efek domino untuk mengangkat pendapatan per kapita masyarakat dan merawat serta melestarikan lingkungan alam dan budaya di kawasan Danung Toba dalam rangka pengembangan kawasan Danung Toba sebagai destinasi para wisata mendunia diperlukan keterlibatan dan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder seperti pemerintah pusat pemda institusi pendidikan dan gereja peran gereja sangat strategis dan fundamental dalam pengembangan para wisata kawasan Danung Toba bila dilihat dari aspek demografi budaya histori antropologis dan sosiologis untuk membangun dan mewujudkan SDM unggul dan tangguh bermartabat berkarakter berpendidikan dan bermoral di kawasan Danung Toba nota kesepahaman antara ketua KMDT dengan para pemimpin denominasi gereja-gereja Kristen dan Katolik merupakan langkah yang monumental dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan tangguh untuk mendukung kawasan Danung Toba sebagai destinasi para wisata mendunia dan diharapkan dalam waktu dekat dapat ditindaklanjuti dengan berbagai program dan kegiatan yang konkret tentunya ke depan saya menghimbau dan mengajak seluruh stakeholder atau para pemangku kepentingan misalnya organisasi atau perkumpulan marga LSM maupun orang perorangan yang peduli terhadap pengembangan pembangunan kawasan Danung Toba berkelanjutan atau sustainable economic development sebagai destinasi para wisata mendunia untuk bergabung atau bersinergi dengan KMDT agar dapat segera mengekselerasi dan mempercepat kegiatan pembangunan seutuhnya di kawasan Danung Toba dan meningkatkan pendapatan masyarakat kawasan Danung Toba melalui para wisata yang mendunia demikian pula atas pemikiran untuk mendirikan suatu perguruan tinggi negeri di kawasan Danung Toba untuk mendukung pengembangan para wisata yang mendunia layak untuk dipertimbangkan demikian sambutan penutup atau closing remarks dari saya sebagai pemerhati sosial dan ekonomi yang peduli atas pengembangan para wisata di kawasan Danung Toba yang mendunia era Jokowi Horas Madihita Manjua-Jua Unmute Unmute Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. John Huttagaul yang telah memberikan closing remarks yang menghimpun semuanya apa yang kita bicarakan dan semua chat yang dari peserta dari partisipan itu sangat membantu panitia untuk merumuskannya tetapi memang semua yang membangun itu akan apa namanya dirumuskan sesuai dengan tujuan dari apa yang kita bicarakan ini bicarakan ini bapak-bapak dan ibu-ibu para peserta kami hanya ingin mengatakan terima kasih kepada kita semua atas kesabaran kita terutama pada para narasumber baik itu ucuk pimpinan denominasi gereja di kawasan Danung Toba maupun para bupati atas semua masukan-masukan yang diberikan agar apa yang kita bicarakan yang kita angan-angankan kita cita-citakan itu diberkati oleh Tuhan maka kita akhiri saja dengan apa namanya dua saya kira kalau ada masukan itu bisa di chat kita berdoa yang dipimpin oleh Bapak Ketua Moderamen GBKP Bapak Pendeta Agustinus Tengah Rapin Puruba kami persilahkan Bapak Pendeta untuk memimpin dua penutup terima kasih Bapak Ibu Marilah kita satu dalam doa kita berdoa kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas penugerah yang Kau limpahkan bagi kami setiap kami yang hadir dalam Zoom meeting webinar percepatan pariwisata Danung Toba yang difasilitasi oleh Komite Masyarakat Danung Toba kami merasakan kebersamaan kami persekutuan kami adalah oleh karena cinta kasihmu terima kasih Tuhan untuk percakapan kami yang sangat produktif dalam rangka kami menghargai dan mensyukuri ciptaan Tuhan yang luar biasa yang hanya bisa kami nikmati pada saat kami merasakan itu adalah anugerah Tuhan yang sesungguhnya untuk dapat menjadi berkat bagi dunia ini terima kasih juga Tuhan kau telah menempatkan kami di sekitar kawasan Danung Toba terlebih gereja-gerejamu denominasi-denominasi yang ada yang hari ini diperkenankan untuk ikut bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat hadir beberapa bupati hadir para akademisi tokoh-tokoh adat dan kami sebagai pimpinan gereja kami sangat bersyukur atas percakapan ini kiranya Tuhan memberkati sehingga kami melakukan tindak lanjut ke depan seturut dengan kehendakmu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan berkatilah saudara-saudara kami dari pengurus komite masyarakat Danung Toba yang akan merumuskan dan menindak lanjuti dari pertemuan kami ini agar semuanya dapat dilakukan dengan tulus sesuai dengan kehendakmu dan ini hanya kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan gereja-gereja yang ada juga Tuhan berikanlah hikmat bagi kami pimpinan-pimpinan gereja bersama dengan para bupati untuk bersinergi demi kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan Danung Toba Bapak di surga tentunya kami sangat sadar ada kekurangan dan kehilapan kami dalam diskusi kami ini kami mohon pengampunan daripadamu ya Tuhan tapi kami sangat yakin lebih besarlah anugerahmu yang kami terima dalam kami bisa bersekutu walaupun melalui Zoom meeting ini berkatilah kami semuanya Tuhan pemerintah kami mulai Bapak Presiden kami bersama kabinetnya gubernur-gubernur yang ada di Indonesia para bupati khususnya bupati yang ada di kawasan Danau Toba kiranya mereka melihat ini adalah momentum untuk bersama-sama bersekutu di dalam cinta kasih Tuhan menyatakan berkat Tuhan di sekitar kawasan Danau Toba sehingga sehingga ini jadi momentum bagaimana kekristianan bisa menjadi nilai-nilai di dalam perjalanan bangsa kami khususnya di Sumatera Utara ini terkait dengan perjalanan aktivitas di kawasan Danau Toba berkatilah masyarakat rakyat yang terus berjuang dalam mempertahankan kehidupannya dan mengembangkan kehidupannya saudara-saudara kami di kawasan Danau Toba sehingga mereka juga bisa menikmati anugerah Tuhan di dalam aktivitas keseharian mereka inilah doa kami ya Tuhan dengarkanlah di dalam Yesus Kristus kami berdoa amin 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 dengan dua terakhir ini maka berakhirlah webinar kita mohon maaf kalau ada kekurangan kami mulai dari awal sampai akhir dan kami ingin menyampaikan pesan dari ketua bahwa kedepannya para pucuk pimpinan denominasi gereja yang belum ikut sekarang itu akan ada kesempatan berikutnya mohon memberikan nama dan nomor pimpinannya di chat ini atau ke KMDT dan juga aliran-aliran kepercayaan yang ada di kawasan Danau Toba semua kita bersama-sama untuk membangun kawasan Danau Toba saya kira itu informasi yang kami beritahukan jadi ini bukan berarti hanya ini tapi juga akan kita lakukan juga kegiatan-kegiatan di waktu mendatang UKM dan juga sudah sampaikan tadi karena ada webinar mengenai UKM dan juga mengenai adat laksanaan adat baik Horas luar biasa Bupati Bupati yang hadir apresiasi kita yang tidak hadir kita doakan supaya kampanye berhasil dan juga terpilih lagi sukses-sukses buat semuanya pokoknya Pak Bupati Bupati Taput sudah menyambut Pren Natal Nasional KMDT di butang kita untuk Bupati Tapan Utara kita sambut kita dukung Bupati Taput dan semua Eporus dan pimpinan gereja-gereja hadir di Tapan Utara ya itu dia kita doakan semuanya muncul Horas 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 kita kembalikan ke host ya bebas